Pendekar sejati jilid 13. Prajurit-prajurit Mongol yang bertiduran di sana-sini itu semula tidak memperhatikan pertarungan yang sedang terjadi itu, kini melihat sebuah unbok ia terdesak terus oleh si susing, nyata. Pemimpin mereka berada di bawah angin, baru sekarang mereka terkejut dan merubung. Sudah tentu Chokyubok juga tahu gelagat jelek, ia pikir terpaksa tak dapat menjaga harga diri lagi dan mesti bergabung dengan sebuah unbok ia untuk mengerubut bulim Tianqiao, kalau tidak, sebentar bila sebuah unbok ia dikalahkan, dirinya tentu lebih sukar melawan sendirian. Setelah ambil keputusan itu, segera ia berteriak memberi perintah kepada prajurit-prajurit Mongol itu, tangkap dulu ketiga orang itu berbareng itu ia pun melompat maju, sekali hantam ia serang bulim Tianqiao dari belakang. Huh, tidak tahu malu dan perat Kok Xiaohong, dengan cepat ia pun membayangi Chokyubok sambil menusuk dengan pedangnya. Segera Chokyubok menghantam ke belakang untuk mendesak mundur Kok Xiaohong, ia sendiri tetap menubruk maju. Dalam pada itu prajurit-prajurit Mongol itu pun menyerbu tiba dengan senjata tombak dan golok. Xiaohong, kenapa kalian tidak lekas bereskan harta pusaka itu, mau tunggu kapan lagi kata bulim Tianqiao dengan tertawa. Tiong Xiaohong mengiakan, bersama istrinya segera mereka melolos pedang dan membinasakan beberapa orang prajurit Mongol, mereka menerjang ke samping Kok Xiaohong dan berseru padanya, biar kedua iblis tua itu cukup liai, rasanya mereka pun bukan tandingan temtai hiap, marilah kita rebut dulu kereta yang memuat harta pusaka itu. Dalam pada itu serangan Chokyubok ke punggung bulim Tianqiao dengan tenaga Siulo Im Setkeng masih diteruskan. Siulo Im Setkeng yang berhawa dingin berbisa itu, jangankan terkena dengan telak, asalkan tersampuk oleh angin pukulannya saja darah pun akan beku. Akan tetapi bulim Tianqiao teramat tenang, ia menunggu pukulan lawan sudah mendekat baru mendadak bergeser, seruling ditiup ke arah musuh. Seketika Chokyubok merasa serangkum angin panas menyampuk ke mukanya, pernapasan terasa tidak leluasa, seakan-akan orang yang baru keluar dari gua es mendadak berada di dekat tungku yang membara. Nyata hawa dingin berbisa yang dilontarkannya itu tidak dapat melukai lawan, sebaliknya ia sendiri malah merasa kewalahan seolah-olah salju yang mendadak mencair terkena sinar matahari yang panas. Kiranya seruling bulim Tianqiao itu adalah benda mestika, angin panas yang ditiup keluar dari serulingnya justru merupakan lawan mematikan bagi hawa dingin berbisa dari Siulo Im Setkeng. Kalau saja satu lawan satu Chokyubok pasti tidak sanggup melayani bulim Tianqiao, tapi lantaran dibantu sebun bok ya, dengan gabungan tenaga dua orang barulah mereka mampu bertahan sehingga keadaan masih sama kuat. Di sebelah sana Tiong Xiaohu dan istrinya beserta Kok Xiaohang juga sedang menghadapi pasukan Mongol dengan penuh semangat. Mereka menerjang ke sana sini, korban di pihak musuh semakin banyak. Perwira yang memimpin pasukan Mongol itu bukan lain daripada Pilufa yang tempoh hari memanah kuda Kok Xiaohang dan mengakibatkannya terjerumus ke dalam jurang itu. Melihat gelagat tidak menguntungkan, segera Pilufa bermaksud mengulangi kejadian tempoh hari, ia siap pula dengan busur dan panahnya. Saat itu Kok Xiaohang sedang menerjang ke tengah prajurit-prajurit Mongol, sekali tangannya meraih, kontan seorang prajurit Mongol kena ditangkapnya, menyusul tangan yang lain berhasil merampas golok sabit prajurit Mongol lainnya. Dengan gusar Pilufa terus memberondong Kok Xiaohang dengan tiga anak panah, namun Kok Xiaohang sempat mendek ke bawah sehingga panah pertama terhindar menyusul prajurit Mongol yang ditangkapnya itu lantas dilempar ke depan, tanpa ampun panah Pilufa yang kedua menembus tubuh prajurit itu, ketika panah ketika akan dilepaskan Pilufa, namun Kok Xiaohang telah mendahului menyambitkan golok sabit rampasannya. Golok itu menyambar tiba dengan cepat luar biasa, terpaksa Pilufa menangkisnya dengan busurnya. Krak, busur Pilufa itu terbabat patah menjadi dua bagian. Kok Xiaohang tidak tinggal diam, segera ia menerjang maju dengan kuda sinaga putih. Sudah tentu kuda tunggangan Pilufa tidak mampu menandingi kecepatan kuda putih Kok Xiaohang itu, dalam sekejap saja ia sudah tersusul. Pilufa hanya ahli panah saja, dalam hal ilmu silat tidaklah tinggi, maka cuma dua-tiga kali gebrak saja ia sudah kena tusuk oleh pedang Kok Xiaohang dan terguling dari kudanya. Matinya Pilufa membuat para prajurit Mongol menjadi patah semangat, seketika suasana menjadi kacau. Tampaknya dengan segera Kok Xiaohang dan rombongannya akan merebut kembali kereta-kereta pusaka itu, tiba-tiba tertampak panji berkibar, sekonyong-konyong muncul pula suatu pasukan lain. Keruan Kok Xiaohang terkejut dan khawatir. Syukurlah lantas terdengar Tiong Xiaohang berseru, apakah Bong Cucu yang datang? Siaw Te Tiong Xiaohang berada di sini. Segera pasukan yang datang itu menerjang ke arah sini, jawab orang yang menjadi pemimpin pasukan, betul, Toh Pat Ko juga ikut datang. Kini pasukan itu sudah mendekat, Kok Xiaohang dapat melihat jelas pemimpin itu adalah seorang laki-laki berwok, di sebelahnya seorang setengah umur berwajah bersih seperti kaum terpelajar. Segera Kok Xiaohang kenal orang ini adalah Toa Toh Bak dari Kim Kehnia, Tohok. Kok Xiaohang belum tahu siapa Bong Cucu yang dimaksud? Maka Tiong Xiaohu lantas memperkenalkan dia dengan Bong Keat, pemimpin laskar rakyat di Celesan. Dalam pada itu karena kehilangan pimpinan, apalagi pihak lawan kedatangan bala bantuan pula, serem tak pasukan Mongol tadi melarikan diri, dalam sekejap saja sudah kabur semua. Sementara Sebun Bok Yad dan Cukiu Bok masih belum mampu mengalahkan Bulim Tian Kiao, diam-diam mereka mengeluh, mereka pikir jalan paling selamat hanya melarikan diri saja. Maka sekaligus kedua orang menghantam berbareng dengan empat tangan. Karena serangan dasyat ini, mau tak mau Bulim Tian Kiao terdesak mundur selangkah sambil memutar serulinya untuk menjaga diri. Kesempatan ini segera digunakan oleh kedua iblis itu untuk lolos ke sana. Tiong Xiaohu dan lain-lain bermaksud mengejar, namun Bulim Tian Kiao lantas berseru mencegah mereka. Bong Khoat dan Tohlo adalah kawan-kawan kenalan lama Bulim Tian Kiao, dengan sendirinya pertemuan ini membuat mereka sangat girang. Kemudian Tohok dan Bong Khoat diperkenalkan pula kepada Kok Xiao Hong. Menurut penuturan Tohok, dia bersama N.I.O. Kong kemarin baru datang kecilesan untuk menemui Bong Khoat, N.I.O. Kong ada keperluan lain menuju ke tempat lain, maka hanya Tohok saja yang ikut Bong Khoat menyusul ke Jing Liong Khoat untuk mencari tahu tentang dibegalnya harta pusaka. Tapi sebelum sampai di tempat tujuan sudah memergoki pertempuran sengit ini dan berhasil merebut kembali harta pusakanya. Lebih jauh Bong Khoat lantas memberitahu bahwa Kok Xiao Hong sedang dicari oleh dua muda mudi yang bernama Sin Leong Sing serta He Giokun. Tohok menambahkan pula bahwa menurut cerita Nona Hai itu, katanya Kok Xiao Hong sudah tewas di Jing Liong Khoat. Memangnya Kok Xiao Hong sedang memikirkan He Giokun, ia menjadi girang dan terkesiap pula oleh cerita Tohok itu, katanya, mengapa dia sangka aku sudah tewas? Entahlah, jawab Tohok. Tapi menurut ucapan Nona Hai itu, agaknya dia percaya penuh tentang nasibmu yang buruk. Mungkin sekali dia menerima kabar bohong dari orang yang sukar dipercaya. Ya, waktu itu kudaku terkena panah dan aku sendiri terjerumus ke dalam jurang, pantas juga kalau mereka mengira aku sudah tewas, ujar Xiao Hong. Entah siapakah pemuda Si Sin itu? Sin Leong Sing adalah murid pewaris Bun Tai Hiap, Bulim Beng Cu daerah Kang Lem, tutur Tohok. Xiao Hong menjadi heran, pikirnya, selamanya Giokun tak pernah ke Kang Lem, mengapa dia dapat kenal murid pewaris Bun Tai Hiap dan sekarang berada bersama pula dengan dia? Sebagai pemuja Han Tai Hii, Tohok sendiri tidak setuju dengan pembatalan pertunangan Kok Xiao Hong dengan Han Pwe Eng, maka sekarang ia lantas berkata menuruti jalan pikirannya, Kok Xiao Hiap, maafkan jika aku bicara terus terang. Pada masa pancarobat begini sebaiknya. Jangan membuat susah diri sendiri hanya karena seorang perempuan. Aku tidak tahu apakah kau jadi membatalkan pertunanganmu atau tidak. Tapi kabarnya Han Lao Eng Hiong mengalami nasib malang dan sampai sekarang tidak diketahui mati hidupnya, mengingat hubungan baik kedua keluarga kalian, rasanya engkau tidak boleh berpeluk tangan tanpa memikirkannya. Kalau saja nona hai sudah mempunyai pilihan sendiri, ku kira engkau juga tidak perlu mengurusnya lagi. Walaupun tidak terang-terangan, namun cukup jelas ucapan Toho itu bagi Kok Xiao Hong, hati Xiao Hong seperti disayat-sayat, namun ia yakin Jiokun pasti takkan mengingkari dia. Tapi ia pun kenal kedudukan Toho, pasti bukan orang yang suka sembarang omong, apa yang dikatakan itu tentu ada alasannya pula. Setelah berdiam sejenak, kemudian Kok Xiao Hong baru berkata, Jejak Han Pekpek sudah ada kabarnya, sudah tentu aku akan mencari beliau hingga ketemu. Sebetulnya Han Lo Enghiong jatuh di tangan siapa tanya Bu Lim Tian Kiao. Aku pun tidak tahu jelas, jawab Xiao Hong. Cuma dari petunjuk-petunjuk yang telah diketahui, saat ini beliau terkurung di suatu tempat yang sangat rahasia, suatu tempat yang terletak di bukit sekitar kediamannya, orang yang mengurungnya adalah wanita yang tinggi ilmu silatnya dan tak diketahui asal-usulnya. Sebun Bok Yad dan Cukiyu Bok justru adalah pembantu wanita itu. Bisa jadi begitu Bu Lim Tian Kiao menegas dengan heran. Kok Xiao Hong lantas menceritakan apa yang diketahuinya tentang gua di balik air terjun tempat Beng Jit Nimao itu? Kecuali Toho, yang lain heran oleh kisah yang dituturkan itu. Toh Lo sudah mendengar dari Hai Giyokun mengenai kisah yang sama, maka ia tidak terkejut. Sungguh aneh, kata Bu Lim Tian Kiao. Tokoh wanita di zaman ini yang tergolong kelas wahid dapat dihitung dengan jari, mengapa selama ini aku tidak pernah mendengar tentang wanita lihai sedemikian ini? Kepandaian wanita itu sangat tinggi, tapi tampaknya bukanlah orang jahat, kata Xiao Hong. Bahkan dia pernah menyelamatkan jiwaku dahulu, lalu ia menuturkan pula pengalaman waktu kecil di masa lampau. Jika begitu, wanita itu seharusnya orang yang baik hati dan luar budi, tapi mengapa dia bersekongkol pula dengan kedua iblis itu dan membuat sudah kepada Han Lo Eng Hiong ujar Bu Lim Tian Kiao. Ya, aku pun tidak tahu duduknya perkara, kata Xiao Hong. Cuma kedua iblis tua itu sekarang sudah meninggalkan tempat itu, jika aku sendiri menemui wanita itu, rasanya diatakan membuat susah padaku. Toh lo sendiri masih ada urusan lain, maka ia setuju akan keberangkatan kok Xiao Hong itu, dipesannya bila Han Taiwi sudah diketemukan supaya diajak datang ke Kim Kehnia saja. Begitulah mereka lantas berpisah menuju ke arah sendiri-sendiri, Bu Lim Tian Kiao dan suami istri Tiong Xiao Hu mengawal partai harta karun itu kembali ke Kilian San, Tohok dan Bong Keat kembali ke Kim Kehnia untuk melaporkan kepada Hang Lei Moli. Kok Xiao Hong berangkat sendirian, syukur pasukan besar Mongol sudah menuju ke barat, di kota Lok yang hanya dijaga pasukan kecil saja. Maka sepanjang jalan Kok Xiao Hong tidak menemukan rintangan. Walaupun begitu pikiran Kok Xiao Hong terasa tidak tenteram. Suatu hari sampailah Xiao Hong di tempat tujuan, di rumah keluarga Hang yang sebagian sudah menjadi puing itu. Timbul rasa haru dan cemas dalam hati Kok Xiao Hong, ia mengambil keputusan untuk bermalam di situ, terlintas juga suatu hayalan dalam lubuk hatinya semoga Hai Giyokun kini sedang menantinya di rumah keluarga Hang ini untuk bertemu dengan dia. Bagian rumah Hong Taiwi yang terhindar dari kebakaran antara lain adalah kamar tidur Han PWeng. Tanpa terasa Xiao Hong memasuki kamar itu. Ia pikir penghuninya sudah tidak ada, apa halangannya kalau dia tidur saja di situ. Ia lihat kamar tidur itu masih teratur lengkap, segera ia menyingkap ke lambu tempat tidur, terenduslah bau harum semerbak. Dilihatnya bantal guling masih bersih dan serba baru. Malahan sarung bantalnya kelihatan bersulam sepasang merpati yang baru saja disulam. Pada ujung sarung bantal tersulam pula dua bait syair yang memujikan selamat bahagia bagi pasangan mempelai. Melihat itu, melengak juga Kok Xiao Hong, mendadak timbul rasa menyesal dalam hatinya, pikirnya, waktu PWeng menyulam sarung bantal ini, entah betapa rasa bahagia dan harapannya yang muluk-muluk bagi kehidupan di masa yang akan datang. Mana dia menyangka bahwa, Kemudian aku telah mengecewakan harapannya dan membuatnya merana. Ai, sungguh aku merasa berdosa terhadap PWeng. Sebenarnya Kok Xiao Hong bukan orang yang tak berbudi, dia sudah merasa bersalah terhadap Han PWeng, apalagi sesudah berkenalan dari dekat, ia merasa si Nona jauh lebih baik daripada apa yang pernah dibayangkan, maka rasa bersalah dalam batin itu menjadi tambah besar. Selain itu timbul juga rasa sangsinya ketika mendengar Hai Giok Kun berada bersama seorang pemuda lain, maka di kamar tidur Han PWeng sekarang timbul rasa rindunya kepada Nona itu. Xiao Hong tidak tahu bahwa pada saat yang sama Han PWeng juga sedang memikirkan dia. Ketika PWeng meninggalkan ayahnya yang sedang dirawat di tempat sincapsikoh, berulang-ulang ayahnya memberi pesan agar dia pergi mencari Kok Xiao Hong. Khawatir menambah parah kesehatan seng ayah, maka sebegitu jauh PWeng tidak memberitahu ayahnya tentang peristiwa pembatalan perjodohannya dengan Xiao Hong itu. Ketika dia berangkat, pikirannya menjadi bingung, ia tidak tahu kemana mencari Kok Xiao Hong, andaikan tahu tempatnya rasanya juga tidak ingin pergi mencari pemuda itu. Akan tetapi apakah benar-benar takkan sudi bertemu dengan Xiao Hong untuk selamanya? Dalam lubuk hatinya mungkin juga belum berani menjawab dengan tegas secara positif. Guncangan perasaan Hong PWeng itu agaknya tidak banyak berbeda dengan Kok Xiao Hong. Sejak kecil PWeng ditunangkan dengan Xiao Hong, tapi di waktu kecilnya, dalam pandangannya Kok Xiao Hong tidak lebih hanya seorang anak nakal yang lebih tua beberapa tahun daripada dirinya, hakikatnya tak dapat dikatakan teman baik. Kemudian diari ayahnya didengar bahwa Kok Xiao Hong telah menjadi pendekar muda termasyur di dunia Kang Hong, dengan sendirinya ia pun ikut senang, terbayang olehnya bayangan Kok Xiao Hong dari seorang anak nakal telah berubah menjadi pemuda yang ganteng. Sudah tentu bayangan Kok Xiao Hong hanya dalam bentuk khayalan menurut cerita ayahnya dan tidak dikenal orang yang sesungguhnya. Sebab itulah ketika dia membayangkan kebahagiaan ketika akan melangsungkan pernikahan, lalu mendadak mengalami pukulan pembatalan pernikahannya itu, sudah tentu musnah pula segenap angan-angan yang pernah timbul itu, kesannya terhadap Kok Xiao Hong juga mengalami perubahan hebat. Kok Xiao Hong telah memberikan pukulan batin yang selamanya belum pernah dialaminya, hal ini sangat melukai. Perasaan harga dirinya sebagai seorang gadis, betapapun dia tidak sulit berebut lelaki dengan Hai Giyokun, bahkan bermaksud membantu perjodohan mereka dan ikut menyelesaikan geger-geger di Pek Ho A Kok, namun apapun juga dia tetap merasa terhina dan tidak dapat memaafkan Kok Xiao Hong. Ketika dia meninggalkan Pek Ho A Kok untuk pulang sendirian, dalam pandangannya Kok Xiao Hong sudah tidak lagi pendekar muda pujaannya, melainkan seorang yang tidak berbudi dan tidak setia. Kemudian di rumahnya sendiri dia diserang oleh Cuk Yubok, lalu datanglah Kok Xiao Hong membantunya menggempur musuh dengan mati-matian, pula membantu menyelidiki urusan ayahnya serta mencari musuh yang mengganas itu, semua tindak tanduknya itu sesuai benar dengan perbuatan seorang pendekar, malahan juga tidak kurang perhatian Xiao Hong kepada dia. Karena itu kesan PWE terhadap Kok Xiao Hong kembali berubah, ia merasa Xiao Hong toh bukan manusia yang tak berbudi dan tidak setia sebagaimana pernah dibayangkannya. Pada hari ini dia telah pulang sampai di rumah sendiri, tanpa terasa teringat olehnya kejadian tempoh hari di mana dia menunggu pulangnya Kok Xiao Hong dari Kepang. Ia menjadi ragu-ragu entah bagaimana pikiran Kok Xiao Hong setibanya kembali dan tidak melihatnya, tentu dia tidak menyangka aku dipancing pergi oleh sebun bok ya dan mengira aku sengaja menghindari dia. Kini sudah lewat beberapa hari, tentu dia sudah pergi dari sini, lalu kemana aku harus mencarinya? Demikian pikir PWE Eng. Tiba-tiba teringat pula olehnya cerita si BWE bahwa Hai Giyokun sudah bertunangan dengan keponakan majikannya, entah betul tidak ceritanya itu, yang jelas ketika Beng Jit Mio melihat cincin yang dipakai Giyokun segera ia mengampuninya, maka apa yang dikatakan si BWE itu agaknya bukan tidak beralasan, dan bila hal ini diketahui Xiao Hong, entah betapa ada akan berduka. Begitulah dengan perasaan bimbang Han PWE Eng pulang sampai di rumah sendiri. Tiba-tiba dilihatnya kamar tidur sendiri ada cahaya lampu dan terbayang pula bayangan seorang pada gorden jendela. Rupanya saat itu Kok Xiao Hong sedang dihanyut oleh pikirannya yang bergelora sehingga tidak dapat tidur, maka dia berduduk di dekat jendela dan melamun. Han PWE Eng terkejut, hampir dia mengira dalam mimpi. Pada saat itu juga Kok Xiao Hong sudah mengetahui di luar ada orang, segera ia melompat keluar, kedua orang kepergok dan sama-sama tertegun. Hi, kiranya engkau seru Xiao Hong tanpa terasa. Kau belum pergi dari sini? Mengapa berada di kamarku kata PWE Eng setelah tenangkan diri? Dengan muka merah Xiao Hong menjawab, Waktu kembali ke sini tempoh hari tak dapat lagi kutemukan kau, kemudian aku mengalami macam-macam kejadian yang tak terduga dan baru datang ke sini pula tadi. Kupikir hanya kamar ini yang dapat kugunakan, tak tersangka mendadak kau pun pulang ke sini. Harap maafkan. Aku pun mengalami banyak kejadian tak terduga, kata PWE Eng. Sudahlah, boleh kita bicara di dalam saja, asal kita tidak berbuat sesuatu yang di luar batas, ku kira tidak perlu takut untuk pertemuan ini. Xiao Hong merasa lega karena si nona tidak marah padanya, segera ia ikut masuk pula ke dalam kamar. Melihat bantal bersulam di atas ranjang itu, PWE Eng menjadi kikuk sendiri, katanya kemudian, Ku ingin tanya dulu padamu, tadi kau mengira diriku ini siapa ketika dilihatnya muka Xiao Hong merah jengah dan gelagapan, segera ia menambahkan, kau mengira aku adalah Giyokun bukan? Ya, aku tahu kalian berjanji buat bertemu di sini, betul tidak? Dengan muka merah terpaksa Xiao Hong mengangguk. Jika demikian aku tentu telah mengecewakan kau bukan kata PWE Eng pula dengan tertawa. Cuma aku malah sudah bertemu dengan Enci Giyokun, apakah kau ingin tahu kisahnya? Begitulah PWE Eng lantas bercerita pengalamannya ketika dia dipancing ke tempat Beng Jit Mio oleh murid sebumbok ya, di sana ia bertemu dengan Hai Giyokun dan akhirnya Sin Capsikoh membantu Beng Jit Mio mengalahkan kedua iblis tua itu, kini ayahnya sedang istirahat di rumah Sin Capsikoh, semuanya itu dituturkannya kepada Kok Xiao Hong. Keruan Xiao Hong melongo heran, katanya, sungguh tak terduga akan macam-macam kejadian aneh itu, menurut ceritamu itu, agaknya Beng Jit Mio adalah wanita yang pernah menyelamatkan jiwaku ketika aku masih kecil. Aku yakin dia takkan mencelakai ayahmu, lebih-lebih Hai Giyokun, tidak mungkin dia mencelakai ayahmu, entah mengapa pekkoaciu yang dia berikan ayahmu itu mendadak berubah menjadi arak beracun. Aku tentu mempercayai Nci Giyokun, sebab itulah aku pun bingung mengenai kejadian itu, kata PWE Eng. Mendadak hatinya tergerak, katanya. Pula, nada ucapanmu tadi seakan-akan kau mencurigai Sin Capsikoh itu, bukan? Aku tidak pernah kenal dia, juga tidak tahu bagaimana pribadinya, cuma kalau menurut ceritamu tadi, rasanya yang paling pantas dicurigai adalah Sin Capsikoh. Tapi dia pula yang benar-benar menolong ayahku, bahkan merawat ayah dengan segenap perhatiannya. Masakah dia mau menolong ayah sesudah dia mencelakainya? Hati manusia sukar diraba, ujar Siau Hong, aku juga cuma menduga-duga saja. Besok kita dapat pergi mencari Sin Capsikoh itu dan membuat terang persoalan ini, tiba-tiba teringat sesuatu olehnya dan segera bertanya, ya, katanya Sin Capsikoh itu mempunyai seorang keponakan, apakah keponakannya itu bernama Sin Leong Sing? PWE Eng terkejut, sahutnya, benar, dari mana kau mendapat tahu? Melihat air muka si nona yang kejut-kejut gugup itu, hati Siau Hong menjadi tergetar, ia pikir apa yang dikatakan toh lo mungkin tidaklah keliru. Setelah tertegun sejenak, kemudian ia bertanya pula, PWE Eng, jangan kau mendusai aku, bukankah Giyokun berhubungan sangat baik dengan Sin Leong Sing itu? Memang PWE Eng ingin merahasiakan pertunangan Hai Giyokun dan Sin Leong Sing sebagaimana didengarnya dari si BWE, tak terduga kok Siau Hong ternyata sudah mengetahuinya dan sekarang ditanyakan padanya, terpaksa PWE Eng menjawab dengan setengah menghiburnya, Siau Hong, dari mana kau mendengar berita iseng itu? Enci Giyokun sangat baik padamu, janganlah kau menduga secara ngawur. Aku tidak menduga asal menduga saja, tapi orang yang memberitahukan hal ini padaku adalah seorang tokoh persilatan yang dapat dipercaya, kata Siau Hong dengan kesal. Kemudian ia pun menceritakan pertemuannya dengan Tohok Di Jing Leong Ka serta apa yang didengarnya dari penuturan toh lo itu. PWE termenung sejenak, pikirnya, jika begitu, mungkin apa yang si BWE beritahukan padaku memang betul adanya. Namun mau tak mau ia harus menjadi pembelah Hai Giyokun, sebab dia adalah bekas calon istri Kok Siau Hong, segala berita yang tidak menguntungkan nama baik Hai Giyokun tidak boleh terbenarkan melalui dia. Kemudian Kok Siau Hong berkata pula, ku kira setidak-tidaknya kau tentu mengetahui Giyokun dalam perjalanan bersama Sin Leong Sing itu bukan? PWE yang tidak biasa berdusta, terpaksa ia menjawab sejujurnya, ya, ketika lolos dari tempat Beng Jit Mimar Alam itu, kabarnya dia memang berada bersama Sin Leong Sing. A.I., setiap perubahan di dunia ini terkadang memang di luar dugaan orang, kata Siau Hong. Tapi Giyokun juga tak dapat disalahkan, sebab dia tentu menyangka aku sudah tewas dalam pertempuran di Jing Leong kau itu. Walaupun N.C. Giyokun berada bersama Sin Leong Sing, tapi kini tidak berarti dia sudah menyukai orang lain, kata PWE Eng. Ku kira janganlah kau berperasangka dulu, paling betul carilah sampai bertemu N.C. Giyokun dan segala persoalan akan menjadi terang. mendengar pembelaan PWE Eng terhadap Giyokun itu, tanpa terasa Siau Hong bertambah kagum terhadap pribadi PWE Eng. Pikirnya, dia tidak dendam kepada Giyokun yang telah merebut bakal suaminya, tapi sekarang malah menjadi pembelanya, sungguh jiwanya yang luhur ini harus dipuji. Melihat Siau Hong memandangnya dengan termangu-mangu, wajah PWE Eng menjadi merah dan tidak bersuara pula. Dalam keadaan sunyi senyap itu, tiba-tiba di luar seperti ada suara orang bicara, hanya sebentar saja suara tindakan orang pun sudah terdengar jelas. Siau Hong terkejut, desisnya cepat, SSST, yang datang adalah orang Mongol, agaknya mereka hendak menangkap seseorang, nyata dia paham sedikit bahasa Mongol, maka cepat ia meniup padam api lentera, ketika ia mengintip keluar, dilihatnya empat busu Mongol sudah memasuki halaman rumah. Seorang busu Mongol itu lantas berseru, siang ke Anhlok, silakan keluar saja. Asal kau ikut kami pulang untuk menghadap Hoa Tong dan menjelaskan persoalannya, kami pasti tak berani membuat susah padamu. Nyata busu Mongol itu fasih bicara bahasa Han dengan sangat lancar. Baru sekarang Kok Siau Hong maklum kedatangan keempat jagoan Mongol itu adalah hendak menangkap siang ke Anhlok. Pikirnya, tentu. Rahasia harta pusaka itu telah diketahui, maka siang ke Anhlok terpaksa melarikan diri dari Holin dan sekarang dikejar sampai ke sini. Keempat busu Mongol itu tampak bisik-bisik berunding sejenak di halaman luar, lalu busu tadi berseru pula, siang ke Anhlok, betapapun kau terhitung seorang tokoh persilatan, jejakmu sudah kami ketemukan, mengapa kau masih mensembunyi? Caramu ini apa tidak merosotkan derajatmu? Tanpa terasa Han PWE mendekati Kok Siau Hong, katanya dengan suara tertahan di tepi telinga pemuda itu, apa kita terjang keluar saja? Dalam pada itu si busu tadi karena tidak mendengar sesuatu jawaban, dia berkata pula kepada kawan-kawannya, di dalam kamar ini ada suara orang bernapas, tentu siang ke Anhlok bersembunyi di situ, marilah kita menggeledahnya. Siau Hong terkesiap, diam-diam ia mengakui kehebatan busu Mongol itu, padahal ia sudah menahan napas, toh masih terdengar olehnya. Tapi mengingat pihak lawan hanya empat orang saja, pihak sendiri berdua, rasanya masih cukup kuat untuk menghadapi musuh. Maka ia tetap tenang-tenang saja menghadapi segala kemungkinan. Segera ia pegang tangan PWN dan berkata lirih, baiklah, aku menerjang keluar lebih dulu, kau ikut dari belakang habis itu mendadak. Ia menolak daun jendela terus melompat keluar sambil memutar pedangnya. Salah seorang busu Mongol terperanjat ketika mendadak sesosok bayangan melayang keluar dari dalam kamar dengan sinar pedang yang gemerlapan, cepat ia melompat mundur sambil putar goloknya untuk menjaga diri. Ketika pedang kok Siau Hong menusuk, terang, ujung pedangnya tergetar ke samping oleh golok lawan. Keruan Siau Hong terkesiap dan heran, padahal kepandaian lawan pasti tidak rendah, mengapa kelihatan keder untuk bertempur? Kok Siau Hong tidak tahu bahwa busu itu salah sangka yang melompat keluar mendadak adalah siang kean hok, sedangkan ilmu silat siang kean hok diketahui sangat tinggi, hanya di bawah Cun Sing Ho Atong, itu kok su negeri Mongol, maka keempat busu itu dengan sendirinya sangat jari padanya. Sesudah satu kali gebrak barulah busu itu melihat jelas bahwa yang melompat keluar bukanlah siang kean hok, melainkan seorang pemuda. Ia menjadi gusar dan membentak, kurang ajar. Apa yang kau lakukan dengan bersembunyi di sini? Segera ia menubruk maju, seret-seret, goloknya menabas dua kali. Namun kok Siau Hong sempat menyelingap lewat di sebelahnya. Serahkan dia pada kus rusuh yang lain sambil menghadang di depan kok Siau Hong seraya mencengkeram batok kepala pemuda itu dengan kelima jarinya yang kuat. Sebagai ahli silat, Siau Hong kenal cengkeraman yang jauh keng, ilmu cakarelang, yang lihai itu, cepat ia miringkan kepalanya ke sampingnya untuk menghindari cengkeraman lawan, tapi dengan begitu tusukan pedangnya juga meleset. Mendadak busu Mongol itu menubruk maju pula dan bermaksud bergumuh dari jarak dekat. Siau Hong tahu kepandaian orang Mongol dalam hal bergulat cukup liai, maka ia sengaja menghindar dan menyerang kelemahan lawan, ia tak mau bertempur dari jarak dekat. Lebih dulu ia melompat mundur, menyusul pedangnya menusuk pula. Jitsyul Kiam Hoat yang dilatih kok Siau Hong mengutamakan menusuk hiatu musuh, sekali bergerak dapat menusuk tujuh tempat hiatu di tubuh lawan, sudah tentu busu Mongol itu tidak pernah menyaksikan ilmu pedang yang lihai dan aneh ini, keruan ia terkejut dan heran mengapa lawan semuda itu sudah memiliki ilmu pedang sehebat itu. Ia tidak berani gegabah lagi, segeranya ayun kedua telapak tangannya untuk menjaga diri, tusukan pedang kok Siau Hong itu tergetar oleh tenaga pukulan lawan dan rasanya seperti membentur tembok tak kelihatan yang kuat, meski pedangnya tidak tergetar balik, namun rasa terhalang dan tidak sanggup menembus pertahanan musuh. Keruan kejut sekali kok Siau Hong, ia tahu luakang musuh ternyata sangat liai, bahkan lebih kuat daripada dirinya. Dalam pada itu busu Mongol itu lantas melancarkan serangan balasan setelah berhasil mematahkan daya serangan Siau Hong. Waktu itu Hong PWN juga sudah menerjang keluar, melihat kok Siau Hong tercecar, tanpa pikir ia terus menubruk ke sana. Dengan ginkang yang tinggi, segera ia melompat ke atas untuk kemudian menusuk ke bawah, gerakan ini sangat liai, gayanya juga manis, ia menusuk belakang kepala. Busu yang menempur kok Siau Hong dan memaksa musuh harus menyelamatkan diri sendiri lebih dulu. Awas, Umong seru salah seorang busu Mongol yang menonton di samping, sedang seorang lagi tanpa terasa bersorak memuji gaya Hong PWN yang indah itu. Umong adalah nama busu Mongol yang melawan kok Siau Hong, cepat ia mengagus ke samping, menyusul sebelah tangannya terus meraup ke belakang untuk menangkap kaki Hong PWN. Namun dalam keadaan terapung PWN sempat mengayun kakinya ke atas sehingga cengkeraman Umong mengenai tempat kosong, sementara itu Hong PWN sudah tancapkan kaki ke bawah, pedangnya lantas menusuk pula. Kepandaian Umong lebih unggul sedikit daripada kok Siau Hong, dengan sendirinya jauh di atas Hong PWN pula, tapi untuk menghadapi dua muda-mudi itu, betapapun ia menjadi repot, terpaksa ia men mundur karena serangan kedua pedang lawan. Kau mundur saja, Toa Su Heng, serahkan kedua orang ini pada ku terdengar busu yang bersorak memuji tadi berseru. Umong cukup kenal kemampuan Seng Sute, ia menuruti seruannya walaupun dengan hati mendongkol, katanya, Ho Akib, apakah kau penujui betina ini? Kiranya dua di antara keempat busu mongol itu adalah murid Chun Sing Ho Atong, itu kok sumongol yang mahalihai. Umong adalah Toa Su Heng, sedang busu yang bersorak tadi adalah Seng Sute-nya, namanya Ubun Ho Akib. Meski Ubun Ho Akib terhitung murid ketiga, tapi kepandainya adalah paling tinggi daripada seluruh saudara-saudara seperguruannya. Para Su Heng dan Sute-nya mengetahui Seng Guru berniat mengangkat Ubun Ho Akib menjadi ahli warisnya, maka sebagai Toa Su Heng, mau tak mau umong menuruti juga apa yang dikehendaki Ubun Ho Akib. Keempat busu yang diutus Chun Sing Ho Atong untuk menangkap Siang Kuan Ho ini juga dikepalai oleh Ubun Ho Akib. Kedua busu yang lain lagi masing-masing bernama Lumo, yaitu busu yang bergolok, sedang busu yang masih belum bergebrak bernama Suhan, terhitung jago pengawal kemah emas. Begitulah Ubun Ho Akib lantas bergelak tertawa mendengar ucapan umong tadi, katanya, mana aku berani timbul pikiran sembrono. Yang jelas bertina ini sedemikian cantik, kalau kita bawa pulang untuk dipersembahkan kepada Kuan Agung, rasanya tidak kurang harganya daripada satu kereta harta mestika. Cuma sasaran kita yang lebih penting adalah Siang Kuan Ho, janganlah kita tertipu olehnya, kedua orang ini pasti bergundalnya yang sengaja digunakan untuk menghadang kita, lekas kalian masuk ke sana untuk mencarinya sebelum Siang Kuan Ho sempat lolos. Diam-diam umong mendengkol dan anggap Ubun Ho Akib sengaja memberikan tugas berbahaya kepadanya. Akan tetapi ia pikir bersama Lumo dan Su Han rasanya mereka bertiga masih cukup kuat untuk menghadapi Siang Kuan Ho, maka terpaksa ia menuruti perintah Ubun Ho Akib, segera mereka menyerbu ke dalam kamar. Untunglah Ubun Ho Akib menyaksikan Siang Kuan Ho bersembunyi di dalam kamar dan menyuruh kawan-kawannya masuk ke sana, maka untuk sementara Kok Siaw Hang dan Hon Pwe Eng masih cukup kuat untuk menghadapi Ubun Ho Akib. Untung juga Ubun Ho Akib terlalu memandang enteng kedua musuhnya, sekali maju ia terus mencengkeram Hon Pwe Eng dengan bertangan kosong tanpa menggunakan senjata. Pwe Eng benci pada mulut Ubun Ho Akib yang kotor, kontan ia memapak dengan tusukan pedangnya ke Soan Ki Hiat di dada musuh. Ilmu pedang keluarga Han, Keng Sin Kiam Ho At, terhitung ilmu pedang penusuk Hiat Tu nomor satu di dunia, Daulucu Ki Ubok juga pernah dilukai oleh pedang Hon Pwe Eng, maka dapat dibayangkan lihainya. Ubun Ho Akib juga seorang yang bisa melihat gelagat, ketika mendadak sinar pedang lawan menyambar tiba, segera ia menyadari tak dapat lagi melawan dengan bertangan kosong. Segera ia mengeluarkan senjatanya berbentuk sepasang roda yang sangat baik untuk mengacip senjata lawan. Dengan senjata di tangan ia yakin akan kemenangannya, ia pikir sebelum Umong bertiga kembali harus mengalahkan dulu kedua orang ini, kalau tidak, tentu dirinya akan kehilangan muka. Begitulah lantaran ingin cepat menang, segera Ubun Ho Akib melancarkan serangan ganas. Sepasang roda segera berputar dengan cepat sehingga menerbitkan suara gemuruh. Bayangan Kok Siaw Hang dan Hon Pwe Eng dalam sekejap saja sudah terkurung di dalam sinar roda itu. Namun ilmu pedang kedua muda mudi itu pun tidak kurang hebatnya, menghadapi serangan gencar Ubun Ho Akib itu mula-mula mereka memang tercecar, tapi kedua roda Ubun Ho Akib itu pun tidak mampu berbuat banyak. Kok Siaw Hang tidak gentar terhadap lewekang musuh yang hebat, yaitu Kun Go Anit Kahi Kang dia berani menghadapi lawannya dari depan, sedang Hon Pwe Eng menggunakan keunggulan ginkangnya untuk berputar kian kemari, di mana ada lubang segera ia menyerang sehingga merupakan ancaman berat bagi Ubun Ho Akib. Karena sudah sekian lama masih belum dapat mengalahkan kedua lawannya, diam-dam Ubun Ho Akib mengeluh. Kok Siaw Hang berdua sudah mulai mengubah keadaan di pihak penyerang, dalam keadaan demikian kalau mereka mau meloloskan diri bukanlah sesuatu yang sukar. Segera ia memberi isyarat kepada Hon Pwe Eng, maksudnya agar si Nona jangan terlibat lebih lama dalam pertempuran itu, tapi lebih baik angkat kaki saja. Tak terduga selagi mereka hendak mengundurkan diri, tiba-tiba Umong bertiga sudah datang lagi. Mereka melenggong juga melihat Ubun Ho Akib masih menempur kedua lawannya dengan sengit dan setanding. Sudah kami cari, tapi tak menemukan siang kean hok, kata Umong. Kenapa kau belum dapat membereskan kedua bocah ini? Apa susahnya untuk membereskan bocah-bocah ini jengek Ubun Ho Akib? Soalnya aku ingin tahu bagaimana ilmu pedang keluarga Hon yang terkenal. Kabarnya Hon Taiwi mempunyai anak perempuan, kalau betina ini bukan begundalnya siang kean hok tentulah putri Hon Taiwi itu. Umong kenal watak sutenya yang suka menang sendiri, katanya pula, tapi sekarang kita harus menguber jejak siang kean hok, lekaslah kita bereskan mereka saja, habis berkata ia terus ikut menerjang maju dan menghantam Hon Pwe Eng. Kepandaian Umong lebih rendah dari sutenya, tapi lebih kuat daripada Hon Pwe Eng, maka setelah bergebrak beberapa kali, lambat laun Pwe Eng merasa kewalahan. Karena itu Ubun Ho Akib yang menghadapi Kok Siau Ho Sendirian segera berubah di atas angin. Lumo dan Suhan berdua juga lantas berjaga-jaga di ambang pintu dengan senjata terhunus agar musuh tidak dapat kabur. Melihat kemenangan sudah pasti berada di pihaknya, dengan gembira Ubun Ho Akib berkata, bocah ini sudah pasti tak dapat lolos dari tanganku, buat apa kalian berdiri di situ, lekas periksa luar sana, jangan-jangan siang kean hok sudah datang dan kita tidak tahu sama sekali, nyata orang yang paling ditakutinya tetap siang kean hok. Belum lenyap suaranya, tiba-tiba terdengar suara suitan yang panjang, ada orang menanggap pe ucapan Ubun Ho Akib itu dengan lantang, siang kean hok sejak tadi sudah datang, kalian tidak perlu bersusah payah mencari diriku. Suaranya terdengar, orangnya juga lantas muncul. Tampaknya seorang tua berjenggot cabang tiga telah melintasi padar tembok dan memasuki halaman ini, siapa lagi diakalau bukan siang kean hok adanya. Sungguh kejutubun Ho Akib tak terkatakan, lekas ia hantamkan kedua rodanya untuk mendesak mundur kok siau hong, habis itu ia sendiri lantas melompat mundur mebelakangi dinding untuk berjaga-jaga bila siang kean hok mendadak melancarkan serangan maut padanya. Umong juga tidak berani bertempur lagi, ia hentikan serangannya kepada han pweeng, dengan telapak tangan siap di depan dada ia pun menatap siang kean hok untuk menjaga segala kemungkinan. Dengan girang sekali han pweeng lantas berseru, siang kean pepek, tepat sekali kedatanganmu. Ayah ingin bicara dengan engkau, memangnya aku sedang bingung kera bagaimana mencari engkau. Oh, aku pun datang ke sini buat mencari ayahmu, jawab siang kean hok. Tapi sekarang kita jangan bicara dulu, biar aku selesaikan urusan dinas yang penting ini, lalu ia melangkah maju dan menjengek kepada U Bun Ho Akib, kalian sengaja mengejar dari holin, tentu kalian sangat capek bukan? Nah, sekarang aku sudah berada di sini, kalian mau apa? Katakan saja. Siang kean siang sing, kata U Bun Ho Akib, kok seminta kau pulang ke sana, hendaklah kau jangan membuat susah kami. Hektometer, kalau aku tidak mau pulang, lalu bagaimana jengek siang kean hok? Muka U Bun Ho Akib menjadi merah pada menahan perasaannya, seketika ia tak berani bicara apa-apa lagi. Semula U Bun Ho Akib bermaksud melayani siang kean hok dengan berempat orang, tak terduga di rumah Hon Taiwi ini mereka kepergok dengan Kok Siaw Hang dan Hon Pwe Eng, meski kepandaian kedua muda muri ini tidak lebih tinggi daripada dia, tapi juga bukan jago silat yang lemah, dalam keadaan demikian posisi kedua pihak menjadi empat lawan tiga, maka ia menjadi khawatir. Tapi ia pun menginsyafi bahwa pertarungan sengit pasti sukar dihindarkan, terpaksa ia menjawab pertanyaan siang kean hok tadi, siang kean siang sing, kami diperintahkan oleh Kok Su agar mengajak engkau pulang ke sana, jika kau tetap menolak, terpaksa, terpaksa. Tanda petik. Terpaksa kalian akan pakai kekerasan padaku, begitu bukan jengek siang kean hok. Mana aku berani, jawab U Bun Ho Akib, walaupun begitu jawabnya, namun artinya sama dengan ia apa boleh buat. Baiklah, dengu siang kean hok, kalian berdua adalah murid kesayangan Cun Sing Ho Atong, asalkan kalian mampu menahan sepuluh kali seranganku, maka tanpa syarat lagi aku akan ikut pulang bersama kalian. Mendengar ucapan ini, seketika timbul pula harapan bagi U Bun Ho Akib, diam-diam ia anggap siang kean hok teramat sombong, biarpun kami berdua tidak mampu mengalahkan kau, tapi untuk bertahan sepuluh kali serangan masakah tidak sanggup? Karena pikiran ini, segera ia pun menjawab, baiklah, seorang laki-laki sejati harus bisa pegang janji. Kalau siang kean siang sing hendak mengukur kami, maka maafkan bila mana kami berlaku kasar padamu. Han Pwe Eng pernah mendengar cerita dari ayahnya bahwa kepandaian siang kean hok terhitung satu di antara sepuluh tokoh terkuat di zaman ini, namun begitu ia pun berkhawatir bagi siang kean hok, pikirnya, sepuluh jurus dalam sekejap saja akan berlalu, padahal kepandaian kedua busu mongol ini sangat kuat, kalau cuma terbatas sepuluh jurus saja, apakah tidak berarti siang kong pepek akan terjerat sendiri? Dan bagaimana nanti kalau dalam sepuluh jurus siang kean pepek benar-benar tidak dapat mengalahkan mereka tapi siang kean hok sudah kemukakan syaratnya itu, walaupun khawatir terpaksa ia dan kok siau hang mengundurkan diri ke samping. Begitulah siang kean hok lantas menjawab dengan tenang, apa yang sudah kukatakan sudah tentu akan ku pegang teguh, nah, bolehlah kau mulai saja. Ubun ho akib menjadi murka karena merasa terhina, katanya, baiklah, awas serangan pertama. Berbareng kedua rodanya bergerak dari kanan dan kiri, dengan gerak tipu lwi hong tian siam, guntur gemuruh, kilat menyambar, segera ia menghantam pelipis lawan. Pada saat yang sama umong juga mulai. Menyerang, sebelah tangannya mencengkeram tulang pundak kanan siang kean hok. Tipu serangan kedua saudara seperguruan itu sebenarnya dapat bekerja sama dengan sangat rapi, tak tersangka siang kean hok ternyata mempunyai kero mematahkan serangan mereka yang sukar diduga. Umong menyerang dari belakangnya, tapi punggung siang kean hok seakan-akan ada matanya, sekonyong-konyong tangannya membalik dan meraih, kontan umong merasa dibetot oleh suatu tenaga yang lunak, tanpa kuasa tubuhnya menubruk ke depan, sedangkan siang kean hok sempat melepaskan diri dari genjetan kedua lawan dari muka dan belakang itu. Kalau umong menubruk ke depan, sebaliknya kedua roda Ubun Hoakib sedang menghantam pula, hal ini berarti umong menyodorkan dirinya untuk dimakan kedua roda sutenya sendiri. Keruan ia terkejut setengah mati dan berteriak, Sute, jangan! Untung kepandayan Ubun Hoakib sudah mencapai tingkatan yang cukup sempurna, pada saat berbahaya itu ia sempat menggeser kedua rodanya sehingga menghantam miring ke samping. Satu kali PWeng berseru menghitung dengan suara nyaring. Ubun Hoakib tidak malu sebagai murid pewaris Chun Sing Hoatong, sekali serangannya gagal, dengan langkah Cui Patsian, delapan dewa mabuk, dengan sempoyongan kedua rodanya kembali menghantam pula ke arah siang kean hok. Tampaknya gerak serangannya seperti acak-acakan, tapi sebenarnya merupakan serangan maut. Setelah kepalanya hampir pecah dimakan senjata Sute sendiri, kini umong juga sudah kapok, ia tidak berani gegabah lagi, sekali ini dia menyerang dengan kalem agar tidak kecundang pula. Ia tunggu lawan sedang mencurahkan segenap perhatian untuk melayani serangan Sute-nya, pada saat itulah dia melancarkan sergapan. Tapi siang kean hok adalah tokoh silat yang jauh lebih hebat daripada dia, mana gampang disergap olehnya. Perubahan siasat umong itu segera diimbangi pula dengan perubahan serangan siang kean hok, ia justru melancarkan serangan kilat untuk menghadapi serangan lambat lawan. Di tengah berkelebatnya bayangan roda dan menerunya angin pukulan, terdengarlah terang satu kali, secepat kitiran Ubun Hoa Kip melayang lewat di samping siang kean hok, rupanya dia terkebas oleh lengan baju. Siang kean hok sehingga kedua roda saling bentur, ia sendiri pun hampir jatuh tersungkur terdorong oleh pantulan tenaga sendiri yang membalik. Dua kali seru pweeng pula. Dalam pada itu siang kean hok telah membalik tubuh dengan cepat dan tepat menghadapi serangan umong dari belakang, dengan perlahan siang kean hok menolak sehingga lawan tergetar mundur beberapa tindak. Nonahon, hitunganmu terlalu cepat, sekarang inilah baru selesai serangan kedua kalinya kata siang kean hok dengan tertawa. Rupanya dia harus melawan dua orang sekaligus, maka hitungan setiap jurus serangan baru dianggap satu kali bila mana kedua lawannya telah melancarkan serangan. Benar, siang kean pepek, aku yang terburu-buru menghitung, sahup pweeng dengan tertawa. Lebih baik lekas paman bereskan mereka saja, buat apa sungkan-sungkan. Diam-diam pweeng mengakui kehebatan siang kean hok sebagaimana pernah didengarnya dari cerita ayahnya. Tampaknya tidak perlu sepuluh jurus kedua lawannya pasti akan dikalahkan. Pweeng tidak tahu bahwa tampaknya siang kean hok melayani kedua lawannya dengan seenaknya saja, tapi sebenarnya telah banyak makan tenaga dan pikirannya. Sudah lama siang kean hok menduga pada suatu hari pasti akan berhadapan sendiri dengan Cun Sing Ho Atong yang berilmu silat maha tinggi, ia menyadari sukar mengalahkan kok sumongol itu, maka sehari-hari ia selalu menaruh perhatian terhadap ilmu silat yang dilatih orang, dengan bahan yang dikumpulkan selama belasan tahun ini barulah dia mendapatkan hasilnya dalam kero melawan ilmu silat musuh. Kini kepandaian simpanannya ini digunakan untuk melawan kedua murid Cun Sing Ho Atong, dengan sendirinya jauh lebih enteng baginya untuk mencapai hasilnya. Namun kepandaian kedua murid Cun Sing Ho Atong ini ternyata juga di luar dugaannya, lebih-lebih Ubun Ho Akib ternyata sangat tangguh, diam-diam siang kean hok prihatin dan tidak berani meremahkan lawan-lawannya. Ubun Ho Akib juga cerdik, tiba-tiba ia mendapat akal, serunya kepada Umong, Su Heng, seperti kaum muda kita harus menghormati orang tua, biarlah kita minta siang kean siang sing saja yang memberi petunjuk-petunjuk. Umong paham maksud Seng Sute, segera ia berdiri sejajar dengan Ubun Ho Akib dengan posisi bertahan saja. Kero mereka ini tampaknya tanda menghormat kepada siang kean hok, tapi sebenarnya bertujuan mengulur waktu, mereka tidak menginginkan kemenangan, cukup asal tidak dikalahkan dalam waktu singkat saja. Maklumlah siang kean hok telah memberi batas 10 kali serangan, kini tinggal 8 kali serangan lagi, bila mana mereka tidak kalah dalam 8 kali serangan lain, maka siang kean hok terpaksa harus mengaku kalah bertaruh. Rupanya siang kean hok dapat menerka maksud tujuan mereka, ia menjengek dan mendadak menubruk maju dengan mengapung ke atas, secara kilat jarinya menotok ke muka Ubun Ho Akib. Serangan ini adalah gerak tipu yang sangat umum, yaitu Jiliong Jilangcu, dua naga berebut mutiara, yang diarah adalah kedua matelawan. Biasanya serangan ini baru berani dilancarkan, bila mana kedua pihak sama-sama tidak bersenjata. Tapi lantaran kepandaian siang kean hok jauh di atas Ubun Ho Akib, makanya berani mengeluarkan tipu serangan ini. Sudah tentu Ubun Ho Akib tidak membiarkan kedua biji matanya dicolok jari lawan, cepat ia mendek ke bawah, kedua roda terus menghantam ke atas. Walaupun tahu juga bahwa kedua rodanya pasti sukar mengenai lawan, namun yang dia harapkan asalkan dapat menyelamatkan diri sendiri sudahlah cukup. Tubuh Ubun Ho Akib tinggi besar, kini mendek ke bawah sehingga gayanya menjadi lucu, tampaknya seperti katak. Dengan tertawa mengejek segerahan PWM menghitung pula, tiga kali yoi. Dalam pada itu siang kean hok sudah ganti serangan pula dengan cepat, kini telapak tangannya menghantam balik ke belakang, yang diincar sekarang adalah Umong. Ini memang siasat siang kean hok, lebih dulu ia desak Ubun Ho Akib agar tidak sempat membantu Umong, dengan demikian akan menjadi mudah baginya untuk merobohkan lawannya satu per satu. Dengan gugup Umong memapak dengan kedua telapak tangannya, belang, siang kean hok sedikit pun tidak goyah di tempatnya, sebaliknya Umong tergetak mundur beberapa tindak, pada saat yang sama itulah Hon PWM mengakhiri suara hitungannya yang ketiga kali yang ditarik panjang tadi. Diam-diam siang kean hok mengaku kekuatan lewekang Umong yang tidak keroboh oleh hantamannya itu. Segera ia tambah tenaganya, kembali ia gunakan tipu hantam sana dan pukul sini, jari tangan kiri berlagak menotok ih gihyat di lambung Ubun Ho Akib, tapi telapak tangan kanan terus menghantam pula ke arah Umong. Merasa tidak sanggup menyambut pukulan lawan yang dasyat itu, lekas Umong bermaksud menghindar, namun tenaga pukulan dari jauh itu sudah cukup membuatnya tergetar sempoyongan, dada terasa sesak dan darah hampir tersembur keluar. Waktu siang kean hok mengulangi lagi sekali pukulannya, tak tertahan lagi darah segar lantas tersembur dari mulut Umong. Lima kali seru PWM. Hektometer, masakah kalian mampu bertahan sampai sepuluh kali hantamanku jengek siang kean hok? Mendadak Ubun Ho Akib bersuit, menyusul siang kean hok merasa angin tajam menyambar dari belakang, kiranya Lumo dan Suhan berdua telah menyergapnya dari belakang, nyata suitan Ubun Ho Akib adalah tanda rahasia agar begundalnya ikut menerjang musuh. Sebenarnya kok siang hok selalu mengawasi kedua musuh itu, tapi tidak terduga bahwa mereka akan menyerang secepat itu. Maka terdengarlah suara bret, lengan baju siang kean hok mengebut ke belakang sehingga kedua senjata yang menyerang itu terguncang pergi, namun lengan bajunya terobek sebagian pula oleh golok sabit Lumo. Kesempatan itu tidak disiasiakan Ubun Ho Akib, secepat kilat kedua rodanya terus menyodok ke dada siang kean hok. Tidak tahu malu bentak siang kean hok atas kerubutan musuh yang tidak menepati perjanjian itu. Berbareng sebelah kakinya menendang, kontan sebuah roda Ubun Ho Akib mencelat ke udara. Tendangan siang kean hok itu tepat mengenai sumbu roda sehingga tidak terluka oleh gigi roda yang tajam. Dalam pada itu Kok Siau Hang dan Hon Pwe Eng juga sudah menyerbu maju, berbareng pedang mereka pun menusuk punggung Lumo dan Su Han. Tanpa putar tubuh Lumo putar golok sabitnya ke belakang sehingga pedang Kok Siau Hang tertangkis. Sedang Su Han sedikit melangkah miring. Kedepan, ketika pedang Hon Pwe Eng sudah mendek barulah mendadak Su Han membalik tubuh, sepasang boan ke atpitnya dengan menyelang terus menyanggah pedang Pwe Eng dengan cepat. Sebagai jago pengawal kemah emas, yaitu pasukan pengawal pribadi jengiskan yang terkenal, dengan sendirinya kepandayan Lumo dan Su Han lain daripada yang lain. Tapi kalau dibandingkan Kok Siau Hang terang mereka masih kalah setingkat. Secepat kilat Siau Hang melancarkan tiga kali serangan paling lihai dari Jitsyu Kiam Ho At, setiap jurusnya selalu mengincar tujuh tempat hiatu di tubuh musuh. Lumo mampu bertahan sampai serangan ketiga, lalu terdengar suara kret, pundaknya tertusuk pedang Kok Siau Hang. Untung tidak parah, hanya lecet saja. Di sebelah sana Ubun Ho Akib menjadi jari karena sebuah rodanya tertendang mencelat dari cekalannya, ia tidak berani bertempur lebih lama lagi, tanpa pikir ia terus putar tubuh dan angkat langkah seribu alias kabur tanpa menghiraukan senjatanya yang jatuh itu. Umong sudah terluka dalam, ia menyadari sukar untuk melarikan diri, dengan ketakutan ia berseru, ampun, siang keansian sing. Ampun, aku berbuat menurut perintah suhuku saja, aku terpaksa. Lumo dan Su Han juga ketakutan setengah mati karena sergapan mereka tidak berhasil, melihat Ubun Ho Akib kabur, dengan sendirinya mereka pun cepat-cepat lari, kedua orang lari ke dua jurusan dan bermaksud melompat keluar pagar tembok. Lari ke mana bentak kok siang hang sambil mengejar. Tiba-tiba siang kean huk menjegahnya, Sudahlah, biarkan mereka pergi saja. Kenapa dibiarkan tanya siang hang dengan melong oheran sesudah hurung mengejar. Aku tinggal belasan tahun di Mongol, betapapun aku telah bergaul cukup akrab dengan mereka, mengingat kebaikan selama ini bolahlah ampuni mereka sekali ini, kata siang kean huk. Keruan umum kegirangan, cepat ia memberi hormat dan mengucapkan terima kasih, lalu berjalan pergi dengan terpincang-pincang menyusul kawan-kawannya. Siang kean pepek, Pertempuran mu tadi sungguh indah sekali dan banyak menambah pengalamanku, Puji Han PWN dengan tertawa. Tadi aku baru menghitung sampai jurus ke enam. Untunglah siang kean pepek datang tepat pada waktunya, kalau tidak, nasib kami entah bagaimana jadinya. Aku pun harus berterima kasih atas bantuan kalian, ujar siang kean huk, kalau tidak, sekalipun tidak sampai kalah, sedikitnya akan menghadapi bahaya. Ah, siang kean pepek suka berkelakar saja, kata PWN. Aku tidak berkelakar, kata siang kean huk dengan tertawa. Aku dapat mengalahkan umum dan upun hoakib lantaran aku sudah lama menyelami silat mereka. Tapi kalau bertambah dua musuh seperti Lumo dan Suhan, maka aku tentu akan tambah repot. Sudahlah, kita bicara urusan yang penting saja. Dimanakah ayahmu? Teramat panjang untuk diceritakan, silakan paman duduk di dalam kamar saja, nanti akan kututurkan, kata PWN. Sing kean huk mengiakan, lalu ia berpaling dan tanya kok siau hong, ini tentunya kok siau hiyap bukan? Ya, wampu memang betul kok siau hong adanya, jawab siau hong. Ha, ha, kiranya kalian sudah menikah, maafkan jika aku tidak membawa kado apa-apa bagimu, kata siang kean huk dengan tertawa. Kok si heng, meski kau belum kenal aku, tapi ayah mertuamu adalah sahabatku yang karib, mungkin istrimu telah bercerita juga padamu. Rupanya siang kean huk jauh berada di Mongol, maka geger-geger pernikahan kok siau hong yang gempar di dunia kang owi itu tak diketahui olehnya. Yang diketahuinya adalah kok siau hong bakal menantu hontaiwi, sekarang di tengah malam dia menyaksikan kok siau hong keluar dari kamar han pweeng, maka disangkanya kedua muda mudi itu sudah menikah. Tentu saja han pweeng sangat malu dan tidak tahu kera bagaimana harus memberi penjelasan. Syukur kok siau hong lantas berkata, harap siang kean siang sing jangan salah paham, kami-kami belum menikah. Dia baru kenal siang kean huk dengan sendirinya tidak leluasa untuk menjelaskan duduk perkaranya. Diam-diam siang kean huk membatin, Oh, kiranya mereka belum menikah, tapi sudah mencinta lebih dulu, ia menjadi rikuh oleh ucapan sendiri tadi, dengan tertawa ia lantas menambahkan, Ya, lambat atau cepat kalian toh pasti akan menikah. Harap maafkan ucapanku yang keliru tadi. Kok siau hong juga lantas menyadari ucapannya sendiri yang tidak tepat, ia menjadi merah jengah juga. Diam-diam hati han pweeng juga berdebar demi mendengar kata-kata kok siau hong tadi tentang belum menikah. Sementara itu fajar sudah menyingsing, ufuk timur sudah mulai terang. Han pweeng lantas membawa mereka masuk ke kamar tulis seng ayah, terlihat dinding ruangan itu sudah kosong melompong, dengan terheran-heran siang kean huk bertanya, kuingat di kamar ini penuh tergantung lukisan-lukisan dan tulisan-tulisan, apakah gambar-gambar itu pun sudah hilang semua? Jangan khawatir, siang kean pepek, lukisan-lukisan itu tidak hilang, partai harta pusaka itu pun tidak hilang, kata pweeng, lalu ia pun menceritakan apa yang dialaminya bersama seng ayah. Jadi ayahmu sekarang dirawat di rumah Sin Capsikoh siang kean huk menegas dengan tercengang. Ya, Sin Capsikoh itu tampaknya adalah sahabat karib ayah, cuma sebelumnya ayah tidak pernah memberitahu padaku, tutur pweeng. Dan lukisan-lukisan itu kini berada di tempat Sin Capsikoh, menurut ceritanya, dia tidak ingin cek-cok dengan Beng Jit Mio dan khawatir tidak mampu melawan Sebun Bokya dan Cukiu Bok, maka waktu ayah mengalami kesukaran dia tidak dapat memberi bantuan apa-apa, hanya dapat bantu menyelamatkan benda pusaka koleksi ayah saja. Mengenai partai harta pusaka itu kini sudah berada di tangan Trem Tai Hiap dan sedang diangkut ke Kilian San, Xiao Hang telah bertemu dengan Trem Tai Hiap, apa yang dialaminya sebentar boleh suruh dia menuturkan kepada siang kean pepek. Waktu pweeng menyinggung nama Beng Jit Mio dan Sin Capsikoh, tanpa terasa air muka siang kean hok telah berubah, lebih-lebih kelihatan rasa wazwasnya ketika dia mendengar Han Tai Hiwi sedang dirawat di rumah Sin Capsikoh. Melihat perubahan air muka siang kean hok itu, hati Xiao Hang tergerak, segera ia bertanya, pengalaman siang kean sian sing tentu sangat luas, Apakah engkau kenal asal-usul kedua wanita itu? Terlalu banyak apa yang ku ketahui tentang mereka, kata siang kean hok. Cuma mereka hanya muncul sekejap saja di dunia Kang O, lalu menghilang pula. Namun begitu dahulu sudah cukup membuat geger dunia Kang O dan mengejutkan banyak kaum kesatria. 30 tahun yang lalu kedua wanita itu muncul bersama di dunia Kang O, Sin Ye Ui, Sin Capsikoh, adalah Piao Chi dan Beng Tian Hiang, Beng Jet Nio, adalah Piao Moai, kedua saudara misan itu berkepandayan tinggi dan sama-sama cantik pula. Sebab itulah kemunculan mereka segera menggemparkan dunia Kang O dan banyak kaum kesatria yang kesengsem kepada mereka. Tapi tiada seorang pun yang menduga bahwa kedua wanita cantik molek itu ternyata iblis-iblis perempuan yang berhati kejam dan bertangan gemas, siapa yang keplet kepada mereka, siapa pula pasti akan celaka. Di dunia Kang O tentu saja banyak lelaki bangor, pantas juga kalau mereka mendapatkan ganjaran setimpal, ujar PWN dengan tertawa. Memang, tidak sedikit lelaki dari berbagai golongan yang mengalami nasib sia bila mana menaksir akan kecantikan mereka, tutur siang kean hok pula. Masih mendingan jika yang ditaksir adalah Beng Tian Hiang, kalau dia tidak suka lamaran orang, paling-paling lelaki itu didamperat dan bila lawannya pakai kekerasan barulah dia memberi hajaran padanya. Lain dengan sin Ye Ui yang keji, tak peduli siapa saja yang mengincar dia, akibatnya pasti biji mata lelaki itu akan dikorek buta atau dipotong lidahnya sebagai hukuman. Sungguh keterlaluan, ujar PWN dengan mengkirik. Tapi mengapa terhadap ayahku agaknya sangat baik? Seperti Beng Jip Nio, meski ayah ditawan olehnya, tapi dia melarang sebum bok yang membuat susah ayah. Aku sendiri tidak tahu apa sebabnya, kata siang kean hok. Tapi menurut cerita kok seheng tadi, katanya mereka tinggal di dekat rumahmu, kukira paling sedikit sudah belasan tahun mereka tinggal di sana, padahal selama itu mereka tiada hubungan dengan ayahmu dan sekarang mereka mengaku sebagai kawan karibnya, betapapun hal ini rada mencurigakan. Apalagi tindak tanduk mereka di masa lampau boleh dikata anti lelaki, mengapa sekarang mereka begitu baik terhadap ayahmu. Kok siau hang lebih paham soal kehidupan manusia, dari sikap dan nada ucapan siang kean hok itu lapat-lapat ia merasa siang kean hok tidak memberitahukan seluruh daripada apa yang diketahuinya, hanya saja secara samar-samar telah memberi isyarat kepada han pweeng agar jangan mau percaya penuh kepada kedua wanita aneh itu. Han pweeng juga seperti merasakan sesuatu, tanyanya kemudian, antara mereka sesama saudara misan apakah bergaul dengan sangat baik di waktu dulu? Beberapa tahun permulaan mereka selalu berkelana di kengau bersama, lalu entah sebab apa lantas berpisah, jawab siang kean hok. Diam-diam pweeng membatin, tampaknya kedua wanita itu sama-sama mencintai ayahku, maka keduanya menjadi tidak akur. Ibu tentu juga dicemburui oleh mereka dan dibunuh oleh salah seorang di antara mereka. Hanya belum diketahui apakah perbuatan Beng Jit Nimao atau Sin Capsikoh. Kemudian pweeng berkata kepada siang kean hok, Sin Capsikoh tinggal di Yeuhangli di balik bukit tidak jauh dari sini, apakah siang kean pepek ada waktu untuk pergi ke sana menyambangi ayahku? Kedatanganku ini memang hendak mencari ayahmu, sahut siang kean hok. Sekarang jejak ayahmu sudah diketahui, dengan sendirinya aku mesti menemuinya. Sebuen bok ya bernapsu hendak menjagoi dunia persilatan daerah Tionggoan, tapi dia pun khawatir tenaga sendiri tidak cukup, maka tanpa malu-malu ia merendahkan diri mendekati Cun Sing Ho Atong tujuannya ingin mendapatkan dukungan kok sumongol itu. Sekali ini dia disuruh Cun Sing Ho Atong untuk menghadapi ayahmu, hal ini sebenarnya di luar tau ku, syukur berita ini kemudian dapat ku dengar. Ku pikir Cun Sing Ho Atong pasti ada alasan hendak membunuh ayahmu, tentu lantaran rahasia harta pusaka simpananku itu telah diketahui olehnya. Aku menjadi khawatir akan ayahmu, maka segera aku melarikan diri dari Holin, siapa tahu aku tetap datang terlambat. Lebih tidak terduga bahwa sebuen bok ya benar-benar luar biasa sampai-sampai iblis Juk Yubok itu pun dapat diseret ke sini untuk menjadi pembantunya, bahkan Beng Tian Hyang dan Sin Ye Ui, dua iblis perempuan yang sudah menghilang selama 30 tahun yang ikut campur dalam urusan ini dan bergabung dengan kedua iblis tua itu untuk menghadapi ayahmu. Tapi Beng Jit Mio dan Sin Capsikoh akhirnya cocok dengan kedua iblis tua itu, kata PW Eng. Partai harta pusaka itu sekarang direbut kembali. Meski ayah mengalami cidera, syukur sekarang sedang dirawat oleh Sin Capsikoh. Beng Jit Mio memang ikut dalam komplotan sebuen bok ya itu, tapi Sin Capsikoh tidak. Semula dia tidak mau ikut campur, kemudian dia berusaha menyelamatkan ayah. Rasanya dia tidak bermaksud buruk terhadap ayahku. Ya, semoga begitulah hendaknya, ujar siang kean hok. Cuma Sin Capsikoh mungkin tidak mau menemui aku. Namun aku pun tak peduli lagi, sekalipun dia tutup pintu tak mau menerima diriku juga aku akan menerjang ke rumahnya untuk menemui ayahmu. Mengapa paman anggap dia tak mau menemui engkau? tanya pweeng. Watak perempuan itu sangat aneh dan sukar dipahami, tutur. Siang kean hok. Apalagi dia terkenal paling anti lelaki. Tapi di hadapannya, ayah menyuruh aku mencari Xiao Hang dan membawanya ke sana untuk menemuinya, untuk ini Sin Capsikoh sendiri tidak membantah, kata pweeng. Xiao Hang adalah bakal suamimu, sudah tentu berlainan dengan diriku, kata Siang kean hok dengan tertawa. Wajah pweeng menjadi merah, katanya pula, di waktu mudanya Sin Capsikoh terkenal sebagai hantu, mungkin sekarang sifatnya itu sudah berubah, nanti kalau bertemu dengan aku yang bicara, mudah-mudahan dapat menghindari percepcokan dengan dia. Sementara itu hari sudah terang, Han Pweeng berkata pula, maaf, Siang kean pepek belum kusugui minuman, soalnya semalam ketika aku pulang dan bertemu dengan Xiao Hang di sini, tidak lama beberapa busu mongol itu pun tiba sehingga tidak sempat menyiapkan makanan dan minuman, sekarang coba ku periksa dapur kalau-kalau masih ada sesuatu yang dapat dimakan. Baru sekarang Siang kean hok mengetahui lebih jelas bahwa di antara kedua muda-mudi itu memang belum terjadi hubungan apa-apa. Sepergenya Pweeng, lalu Kok Xiao Hang menuturkan juga tentang pengalamannya waktu barisan keretanya dibegal oleh pasukan mongol di bawah pimpinan Sebun Bokyad dan Cukiu Bok, di mana dia hampir binasa di dalam jurang, untung dapat menyelamatkan diri dan kemudian bertemu dengan Tiong Xiao Hou dan Siang kean pocu, lalu datang pula Bulim Tian Kiao yang ikut membantu merampas kembali partai harta pusaka itu. Siang kean hok sangat girang mendengar cerita itu, katanya, kiranya kau sudah bertemu dengan Tiong Tai Hiap, bahkan bertemu pula dengan puteri dan menantuku. Ya, sekarang mereka sedang mengangkut harta pusaka itu ke Kilian San dengan bantuan Laska Rakyat Silesan, demikian Xiao Hang menambahkan. Legalah hatiku jika begitu, kata Siang kean hok. Setelah menemui mertuamu segera aku akan pergi ke Kilian San untuk menemui mereka. Bagaimana kalau kau dan PW Eng juga ikut ke sana? Nanti kita bicarakan setelah bertemu dengan Hong Pepek, kata Xiao Hong. Mungkin juga aku harus pergi ke Kim Kehnia dulu untuk mengunjungi Hong Lei Moli. Siang kean hok tidak tahu bahwa kok Xiao Hong merasa kikuk untuk mengadakan perjalanan lagi bersama Hong Pewe Eng, maka ia setuju akan maksud kok Xiao Hong itu. Sementara itu sinar seng surya sudah menembus masuk ke kamar melalui daun jendela, Hong Pewe Eng pergi ke dapur sudah sekian lamanya, tapi masih belum nampak kembali, Xiao Hong menjadi heran, segera ia menyusulnya ke sana. Memang ada sesuatu yang diketemukan Hong Pewe Eng di dapur, ketika dia sampai di situ, dilihatnya api Anglo masih menyala, di atas Anglo ada sebuah ceret dan airnya sudah mendidih. Keruan Pewe Eng terkejut dan heran, siapakah yang memasak air itu? Waktu dia periksa lagi, ternyata di atas meja dapur masih ada setengah ekor ayam panggang dan satu piring nasi dengan sayur yang belum termakan. Tentu saja Pewe Eng curiga, jangan-jangan ada musuh yang masih bersembunyi di situ atau maling biasa saja. Ia pikir mesti menyelidikinya secara diam-diam agar tidak membuat kaget orang. Rumah keluarga Hong cukup luas, meski sebagian terbakar, namun tumpukan puing yang berserakan itu cukup banyak tempat untuk dipakai bersembunyi. Segera Pewe Eng mengelilinginya, tapi tidak diketemukan seorang pun. Waktu dia akan mencari ke gudang di bawah tanah, tiba-tiba dilihatnya sesosok bayangan keluar pagar tembok secepat burung terbang. Pewe Eng merasa bayangan orang itu seperti pernah dilihatnya, cuma gerak tubuh orang itu teramat cepat sehingga tidak terlihat jelas, seketika juga tidak ingat siapa orangnya. Segera Pewe Eng mengudak keluar sana. Nona Hon, aku cuma mencari sedikit barang yang tercecer di rumahmu dan tidak mendapatkan apa-apa yang berharga, kenapa kau terus mengejar diriku terdengar orang itu berseru. Dari suaranya segera dapatlah Hon Pewe Eng mengenali orang itu, kiranya Pauling adanya, yaitu maling sakti yang tempoh hari diketemukan terkubur hidup-hidup di taman belakang itu. Gin Kang Pauling teramat hebat, mulutnya bicara kaki pun bekerja, dalam sekejap saja dia sudah menghilang dari pandangan Hon Pewe Eng. Maka Pewe Eng tidak curiga lagi mengingat pekerjaan Pauling itu memang tukang menggerayangi rumah orang. Ia pikir tidak perlu mengejutkan siang kean hok dan kok siau hong, maka ia lantas kembali lagi ke dapur untuk memasak teh, ia panaskan pula sayur-mayur yang ditinggal oleh Pauling, lalu dibawanya ke kamar tamu. Kukirakah sedang masak makanan enak apa, masakah makan waktu begitu lama, kata siau hong dengan tertawa. Dalam keadaan begini masih ditemukan makanan sudah untung bagi kita, ujar siang kean hok. Aku telah ketemukan seorang di belakang, kata Pewe Eng. Hah, ada orang bersembunyi di rumahmu ini siau hong menegas dengan heran. Ya, yaitu maling yang kita ketemukan di taman belakang tempoh hari, tutur Pewe Eng. Siau hong terkejut, katanya, menurut Liu Pangcu dari Kei Pang, katanya Pauling adalah maling sakti yang terkenal di dunia Kang Ou, tempoh hari dia juga ikut ke markas Kei Pang di Lok Yang, mengapa sekarang dia menggerayangi rumahmu pula sendirian dan men sembunyi-sembunyi pula di sini? Kita jangan makan dulu daharan ini, kata siang kean hok, lalu ia mengeluarkan sepotong tanduk badak keluaran mongol. Tanduk badak dapat digunakan mencoba kadar racun, jika di dalam makanan itu beracun, maka tanduk badak itu akan berubah menjadi merah gelap, makin jahat racunnya makin gelap warna tanduk itu. Sesudah siang kean hok memasukkan tanduk badak itu ke dalam minuman dan makanan, ternyata tanduk itu tidak berubah warna, dengan lega barulah dia berkata, nama Pauling itu pun pernah ku dengar. Setauku, meski dia tak pernah pergi ke mongol, tapi diam-diam mempunyai hubungan dengan kok su mongol. Jika begitu, jadi Liu Pangcu juga kena dikelabui olehnya kata Han Pewe Eng dengan terkejut. Ah, kiranya demikian, pahamlah aku sekarang tiba-tiba Xiao Hong berseru sambil menepuk Paha. Kau paham apa tanya Pewe Eng heran. Ada sesuatu persoalan sebegitu jauh aku merasa tidak paham, mengapa Pauling sengaja membuat kata-kata bohong untuk memfitnah ayahmu. Dan baru sekarang aku paham sebabnya kata Xiao Hong. Oh, dia berbohong dan memfitnah ayahku Pewe Eng menegas dengan terkejut. Ya, apakah kau masih ingat robekan surat yang kita ketemukan di tangan loh Taishok? Tempo hari yang tertulis dalam huruf mongol itu jawab Xiao Hong. Robekan surat tak kala itu telah kuambil. Loh Taishok yang dimaksud kok Xiao Hong adalah budak tua Han Taiwi yang setia, budak tua itu pernah diutus ke mongol untuk menyampaikan surat kepada Xiang Koan Hok. Bagaimana dengan loh Taishok itu tanya Xiang Koan Hok cepat? Dia terbinasa oleh pukulan berbisa sebum bok ya. Ketika kami menemukan mayatnya, robekan surat itu tergenggam dengan kencang olehnya, tutur Xiao Hong. Xiang Koan Pepek, aku ingin tanya padamu, apakah benar surat itu adalah suratmu untuk ayah tanya Pwe Eng? Benar, aku pernah membawakan loh Taishok sepucuk surat untuk ayahmu, tapi tertulis dalam huruf Han, kata Xiang Koan Hok. Ia pun merasa heran bahwa surat yang dipegang budak tua itu tertulis dalam tulisan mongol. Menurut orang Kepang yang paham tulisan mongol, katanya surat itu adalah surat rahasia kok su mongol kepada ayahmu, kata Xiao Hong. Han Pwe Eng menjadi besar, katanya, mana mungkin ayah mempunyai hubungan rahasia dengan kok su mongol. Tak perlu disangsikan lagi, tentu perbuatan Pauling dan sebum bok ya serta komplotannya dengan tujuan memfitnah ayahmu, dan yang keladi di belakang layar tentulah kok su mongol itu, ujar Xiao Hong. Bagaimana bunyi surat itu tanya Xiang Koan Hok? Katanya Han Pekpek diminta menjadi agen rahasia di dalam negeri sini, bila mana usaha mereka berhasil, maka Khan Agung mereka akan mengangkat ayah menjadi raja muda untuk menguasai suatu wilayah tersendiri, tutur Xiao Hong. Sungguh ngacobe lo seru Pwe Eng penasaran. Entah Liok Pang Cu mau percaya tidak atas isi surat itu. Lantaran Pauling mengarang hal-hal bohong yang dikatakan telah disaksikannya sendiri, mau tak mau Liok Pang Cu rada percaya dan menyangsikan ayahmu yang sengaja mengatur sandiwara dengan memusnahkan rumah sendiri untuk mengelabdoi pahlawan-pahlawan di sini, tutur Xiao Hong pula. Jahanam benar Pauling itu sampai-sampai Liok Pang Cu juga kena dihasut olehnya, kata Pwe Eng dengan gemas. Tahu begitu, tadi mestinya aku tidak membiarkan dia kabur. Biarlah kelak kita mencari dia untuk membuat perhitungan, kata Xiao Hong. Sekarang kita perlu menemui ayahmu lebih dulu. Nyata mereka sama sekali tidak menduga bahwa yang bersembunyi di rumah situ tidak cuma Pauling seorang saja. Sebab setelah mereka bertiga berangkat, di halaman depan kamar Han Pwe Eng, dari bawah tumpukan Pwing itu tiba-tiba menyusup keluar pula seorang yang bukan lain daripada Y.I.M. Tian Gero adanya. Y.I.M. Tian Gero sudah bersembunyi di rumah keluarga Han beberapa hari lamanya, dia sedang menunggu kembalinya Iho Aliong, muridnya yang tertua. Rumah Han Tai Yui itu ada sebuah gudang di bawah tanah yang semula digunakan menyimpan harta karun titipan siang kean hok, di situ tersimpan pula bahan-bahan makanan. Y.I.M. Tian Gero pernah mencari ke seluruh pelosok rumah Han Tai Yui itu, maka dia tahu rahasia gudang di bawah tanah itu. Pauling memang satu komplotan dengan Y.I.M. Tian Gero, mereka berdua sudah berjanji akan bertemu pula di rumah Han Tai Yui itu bila mana usaha mereka mencuri harta pusaka itu berhasil, lalu mereka akan menunggu kembalinya Iho Aliong. Han Pwe Eng dan siang kean hok telah datang semua. Sudah tentu Y.I.M. Tian Gero tidak berani terlihat oleh kok Xiaohong, ia lebih-lebih tidak berani bergebrak dengan siang kean hok, sebab itulah ketika Han Pwe E.E.P.G. mulai memeriksa dan menggeledah sekeliling tempat itu, tiba-tiba Y.I.M. Tian Gero mendapat akal, dia suruh Pauling memancing Han Pwe Eng keluar sana agar si nona tidak menemukan tempat persembunyiannya itu. Han Pwe Eng ternyata kena dipancing, setelah Pauling kabur ia pun tidak mencari lebih jauh. Gudang di bawah tanah itu ada suatu lubang keluar yang terletak di halaman di depan kamar tidur Han Pwe Eng itu, maka apa yang dibicarakan siang kean hok dengan kedua muda mudi itu dapat didengar semua oleh Y.I.M. Tian Gero. Begitulah setelah kabur dari tempat sembunyinya, Y.I.M. Tian Gero mengusap keringat dingin yang membasai jidatnya, ia merasa khawatir dan bergirang pula. Pikirnya, sungguh tidak tersangka partai harta karun itu kena direbut kembali oleh Bu Lim Tian Kiao, terang usahaku sekali ini hanya sia-sia belaka. Tapi masih untung juga rahasia hubunganku dengan Mongol tak diketahui oleh mereka. Sekarang Buddha Ha Giokun itu sudah minggat bersama Sin Leong Sing, asal dia tidak bertemu dengan Xiaohang dan Han Pwe Eng, maka rahasiaku tentu juga takkan diketahui oleh orang lain. Segera ia melangkah pergi meninggalkah rumah Han Taiwi dengan mendengus, dia hendak pergi mencari Pauling untuk menyiapkan tipu muslihat yang lain. Dalam pada itu kok Xiaohang yang ikut pergi mencari ayah Han Pwe Eng hatinya selalu merasa tidak tenteram. Sesudah menerobos kebalik air terjun itu, lalu Han Pwe Eng mengusulkan agar pergi ke tempat Sin Capsikoh lebih dulu, kemudian barulah pergi mencari Beng Jit Niu. Ya, seharusnya menemui dulu ayahmu, kata Siang Kuan Hock. Dalam hati kok Xiaohang menjadi ragu-ragu apa yang harus dijawabnya bila mana ditanya oleh Han Taiwi sebab dia tidak tahu Han Pwe Eng memberitahukan tidak peristiwa pernikahan mereka yang batal itu. Waktu mula-mula ia hendak menyatakan pembatalan perkawinannya dengan Han Pwe Eng, sebenarnya dia sudah siap menerima dampratan atau pukulan sekalipun dari Han Taiwi, tapi kini lantaran mengetahui Hai Giyokun telah mendapatkan pacar baru, tiba-tiba ia merasa Han Pwe Eng jauh lebih baik. Daripada apa yang pernah dibayangkan sebelumnya, maka dia makin merasa berdosa terhadap Nona Hon itu sehingga keberaniannya menerima segala akibatnya bila bertemu dengan Han Taiwi tanpa terasa telah lenyap semua. Begitulah dengan perasaan bimbang ia terus mengikut di belakang Han Pwe Eng, sedang kusut pikirannya, tiba-tiba terdengar si Nona berkata, sudah sampai, tertampak pemandangan sangat permai, Siang Kuan Hlok berkata, tempat ini seperti suatu dunia lain, Sin Ye Ui benar-benar bisa menikmati kehidupan, padahal dia berjuluk Lojiu Siang Nengke, bida dari bertangan kejam, orang yang tidak kenal asal-usulnya tentu akan menganggap dia seakan-akan bida dari iang baru turun dari kayangan. Diam-diam Han Pwe Eng menjadi ragu-ragu, ia pikir apakah mungkin Sin Capsi Koh seorang momok perempuan yang kejam sebagaimana dikatakan paman Siang Kuan itu. Dalam pada itu mereka sudah sampai di depan kediaman Sin Capsi Koh, tertampak pintu bambu setengah tertutup, keadaan sunyi senyap, tiada terdengar sesuatu suara apapun. Hi, di dalam seperti tiada penghuninya, kata Siang Kuan Hlok. Han Pwe Eng lantas berseru permisi secara sopan, tapi tiada jawaban dari dalam. Enci si Bwe, aku lahon Pwe Eng, aku sudah kembali, harap buka pintu seru Pwe Eng pula. Namun tetap tiada suara jawaban. Budak kepercayaan Sin Capsi Koh juga tidak berada di dalam, tampaknya benar-benar tiada penghuninya lagi, kata Pwe Eng, mau tak mau ia menjadi sanksi juga. Kita sudah berada di sini, betapapun kita harus menyelidikinya hingga jelas, kata Siang Kuan Hlok. Lalu ia berseru lantang, Sin Liap, maafkan kelancanganku, karena tidak dibukakan pintu, terpaksa kami masuk sendiri. Lalu mereka menolak pintu bambu itu, di dalam ternyata masih tiada sesuatu suara apapun, jangankan manusia, bahkan lukisan dan tulisan yang tadinya memenuhi dinding ruangan dalam itu pun sudah lenyap. Keruan Han Pwe Eng melenggong, katanya, dia bilang penyakit tayah sedikitnya diperlukan perawatan selama setengah tahun, mengapa baru beberapa hari saja mereka sudah menghilang. Apakah mungkin? Tanda petik. Rasanya Sin Ye Ui takkan membuat susah ayahmu, besar kemungkinan dia telah pindah rumah, kata Siang Kuan Hlok. Tapi dia mengatakan penyakit tayah tidak boleh banyak bergerak dan berkata minta ayah tetirah saja di rumahnya ini, kata Pwe Eng. Dia sengaja membohongi kau, masakah sampai sekarang kau masih percaya ujar Siang Kuan Hlok. Bagaimanapun kita harus mencari di mana beradanya ayah, kata Pwe Eng. Coba kita menjenguk ke tempat Beng Jit Nio sana. Siang Kuan Hlok mengangguk setuju. Tak terduga setiba di tempat kediamanan Beng Jit Nio, ternyata bangunan kuno yang berbentuk benteng itu pun tinggal puing belaka, bahkan ada balok-balok kayu yang masih mengepulkan asap, agaknya baru dibakar tidak lama berselang. Tidak kepalan kejut Han Pwe Eng, ia heran dengan ilmu Beng Jit Nio yang tinggi itu, siapakah yang mampu membakar rumahnya? Jangan-jangan pembakarnya juga Sin Capsi Koh? Selagi bingung, tiba-tiba dilihatnya di balik tembok yang setengah runtuh sana ada berkelebatnya bayangan seorang perempuan muda. Hi, enci si Bwe bukan seru Pwe Eng terkejut dan bergirang. Perempuan muda itu lantas keluar dari tempat sembunyinya, serunya dengan kejut-kejut girang juga, kiranya nonahan sudah kembalinya tadi ya memang betul si Bwe adanya, itu dah yang cilik kepercayaan Sin Capsi Koh. Pwe Eng melihat muka Bwe agak lesu, tampak agak kurus pula seperti habis sakit. Dengan sang si ia lantas bertanya, enci si Bwe, apakah kau sakit? Kemanakah majikanmu? Mengapa kau tidak di Yew Hang Li, sebaliknya berada di sini? Terlalu panjang untuk diceritakan, kata si Bwe. Kedua tuan ini. Yang ini ialah si yang kuan Sian Sing, sahabat karipayahku, tutur Pwe Eng. Dan yang itu adalah Kok Seheng, dia. Oh, kiranya Kok Siaw Hiap adanya, selasih Bwe dengan tersenyum, engkau memang sangat diharapkan oleh Hon Lo Sian Sing, selama beberapa hari tinggal di tempat kami beliau selalu menyebut nama Kok Siaw Hiap. Selamat, nona hon, malahan ayahmu merasa kuatir yang kau tak dapat mencarinya. Pwe Eng tahu budak itu telah mengetahui siapa Kok Siaw Hong, maka ia menunduk dengan malu-malu, katanya, kedua tuan ini bukan orang luar, boleh kau bicara saja di depan mereka. Baiklah, marilah kita kembali ke Yew Hang Li sambil ku ceritakan, kata si Bwe. Si Bwe tampak lemah, jalannya rada sempoyongan, Pwe Eng memegangi tangannya dan jalan berjajar dengan dia, terasa denyut nadi si Bwe kurang lancar dan lemah, Pwe Eng terkejut dan bertanya, apakah kau terluka dalam? Tidak, lewat beberapa hari tentu akan sembuh, jawab si Bwe. Sakit apa tanya Pwe Eng pula? Bukan sakit, tapi majikan menotok Hiatoku dengan kera berat, sudah lewat 24 jam baru sekarang dapat punah sendiri Hiatoku yang tertotok ini, tutur si Bwe. Mengapa sincapsikoh menotok kau dengan kera keras tanya Pwe Eng dengan terheran-heran? Apa kesalahanmu? Padahal biasanya kau sangat disayang oleh majikanmu. Kesalahan apa kalau bukan lantaran Nonahai itu, kata si Bwe. Majikan anggap aku tidak menurut perintahnya dan tak mau memakai diriku lagi. Kau maksudkan Hai Giokun? Siow Hang menegas. Benar, engkau juga kenal di atanya si Bwe. Mengapa kau dihukum majikanmu lantaran Nonahai itu tanya Siow Hang? Waktu Nonahai datang ke tempat kami tempoh hari, majikan kami menyuruh dia menyamar sebagai budak baru untuk dihadiahkan kepada Beng Jit Nio, aku yang mengantar Nonahai itu ke tempat Beng Jit Nio, tutur si Bwe. Ya, peristiwa itu aku sudah tahu, kata Siow Hang. Tapi mengapa kau malah disalahkan? Itu memang ada sebabnya, gara-gara Titsyaoya kami itu, sebab Titsyaoya kami telah mempengaruhi Nonahai, tutur si Bwe. Diam-diam kok Siow Hang merasa cemas, nyata cerita toh lo tempoh hari tentang hubungan Hai Giokun dan Sin Leong Sing bukannya tidak berdasar. Tapi dengan berlagak tenang ia coba bertanya pula, apa sangkut prautnya dengan kau hanya lantaran Titsyaoya kalian penujui Nonahai? Maka si Bwe bercerita pula apa yang terjadi tempoh hari ketika dia diperintahkan mengantar Hai Giokun ke tempat Beng Jit Nio, tapi di tengah jalan telah disusul oleh Sin Leong Sing, di mana Sin Leong Sing telah menotok roboh si Bwe, lalu bicara mesra dengan Giokun di tempat kejauhan dan terlihat Sin Leong Sing memberikan sebentuk cincin kepada Giokun, yaitu cincin asal pemberian Beng Jit Nio yang kelakak harus diberikan pula kepada calon istri pilihannya sebagai tanda meta. Dengan membawa cincin itu pula kemudian Jiwa Hai Giokun tertolong ketika Beng Jit Nio bermaksud membunuhnya. Kejadian yang diceritakan si Bwe itu memang disaksikan sendiri oleh Hon Pwe yang terutama ketika Beng Jit Nio melepaskan Hai Giokun tempoh hari. Tapi bagi kok Xiaohang, cerita itu baru didengarnya sekarang, kembali pikirannya tidak tenteram. Apakah majikanmu tidak suka kepada Hai Giokun? Dia kan cocok juga menjadi pasangan tit Xiaoya kalian kata Xiaohang kemudian. Memangnya, tapi sebab itulah majikan menjadi gusar, jawab si Bwe. Eh, mungkin tidak disebabkan tak suka kepada Nona Hai, bisa jadi beliau kurang senang karena keponakannya bertunangan sendiri di luar tahunya, mungkin pula aku pun dianggap budak yang tidak taat kepada perintahnya. Ah, sudahlah, buat apa bicara tentang Nona Hai melulu, selap Pwe Eng. Kita datang buat mencari ayahku, sesudah majikanmu pergi, lalu bagaimana dengan ayahku? Dengan sendirinya ayahmu juga berangkat bersama majikan, jawab si Bwe. Bukankah ayah belum bisa bergerak ujar Pwe Eng. Majikan telah menggunakan sebuah kereta, di belakang gunung ada sebuah jalan rahasia dan tidak perlu melalui gua berair terjun di depan sana, tutur si Bwe. Dan siapa pula yang membakar tempat kediaman Beng Jit Mimau itu tanya Pwe Eng. Entahlah, semalam aku melihat api berkobar di sini, tapi aku tertotok dan tak bisa bergerak, sahut si Bwe. Menurut pendapatku, tentu Sin Capsikoh yang membakarnya, ujar siang kean hok. Jelas Beng Jit Mimau juga terpaksa angkat kaki karena perbuatan piawcinya itu. Han Pwe Eng sependapat dengan gagasan orang tua itu, ia mengangguk. Nona Hon, apakah hengkau tahu Titsya Oya kami dan Nona He itu menuju kemana tiba-tiba si Bwe bertanya. Apakah hengkau mendengar berita mengenai mereka? Kabarnya Sin Kong Chu sudah kembali ke daerah Kang Lem, jawab Pwe Eng. Apakah Nona He itu pun ke sana kurang jelas bagiku? Buat apa kau tutupi hal ini? Sudah tentu Nona He ikut dia ke sana, masakah masih perlu dijelaskan pula selas Yau Hang penasaran. Si Bwe memandang jauh ke selatan dengan termangu-mangu, sejenak kemudian baru berkata, daerah Kang Lem, bukankah itu tempat yang teramat jauh? Tiba-tiba Pwe Eng teringat sesuatu, katanya kemudian, Enci si Bwe, kau pernah titip sebuah dompet sulam untuk diberikan kepada Sin Kong Chu, mungkin aku tidak sempat pergi lagi ke Kang Lem, bagaimana kalau dompet itu kuserahkan kembali saja padamu? Si Bwe tidak dapat menutupi perasaan sedihnya, ia menerima kembali dompet sulam itu, lalu berkata pula dengan menghela nafas, ya, dompet ini sekarang memang tidak perlu diberikan padanya pula. Enci si Bwe, bagaimana rencanamu? Apakah pergi saja bersama kami? Tanya Pwe Eng. Banyak terima kasih atas maksud baik Honsio Chia, jawab si Bwe. Kaum budak seperti kami masakah ada rencana apa-apa? Aku pun tidak tahu majikan akan kembali ke sini atau tidak, tapi kiranya lebih baik aku tetap tinggal di sini untuk menjaga rumah ini. Sementara itu mereka memang sudah tiba di tempat tinggal Sin Capsikoh. Maka Pwe Eng bertiga lantas mohon diri untuk berangkat, dengan perasaan berat meninggalkan budak cilik sebatang kara itu. Sungguh tidak nyana perjalanan kita ini hanya sia-sia belaka, kata Siaw Hang di tengah jalan. Meski dia menguatirkan keselamatan Hontaiwi, tapi sekarang ia pun merasa terlepas dari tekanan batin. Tadinya ia sudah membayangkan suatu adegan serba susah bila mana berhadapan dengan Hontaiwi, tapi hal ini kini sudah terhindar. Aku sekarang hendak pergi ke Kilian San, bukankah kalian hendak pergi ke Kim Kehniatannya siang ke An Hok? Han Pwe Eng memandang Kok Siaw Hang sekejap, lalu berkata, ada beberapa kawan baik ayah tinggal di sana, dalam keadaan begini rasanya tiada tempat lain bagiku kecuali ke sana saja. Liu Li Hiap adalah Lok Lim Beng Cu, sumber beritanya luas, dia pasti dapat membantu kau mencari ayahmu, ujar siang ke An Hok. Ya, semoga begitu hendaknya, kata Pwe Eng. Bila bertemu dengan Liu Li Hiap hendaklah suka sampaikan terima kasihku kepadanya atas pembinaannya selama beberapa tahun ini terhadap anak perempuanku itu, kata siang ke An Hok pula. Bila aku mendapatkan berita tentang ayahmu, tentu juga aku akan kirim kabar ke Kim Kehniat sana, begitu pula sebaliknya hendaklah aku pun diberitahu kalau pihak kalian sudah mendapat kabar keadaan ayahmu. Begitulah setelah Pwe Eng dan Xiao Hong berpisah dengan siang ke An Hok dan menuju ke jurusan Kim Kehniat, di tengah jalan Pwe Eng berkata, Xiao Hong, tentunya kau harus pulang ke Yang Chiu, kita pun sudah waktunya harus berpisah. Siapa bilang aku akan pulang ke Yang Chiu? jawab Xiao Hong. Ketika ditanya siang ke An Chiam Pua tadi bukankah kau telah menjawab tujuanku, mengapa sekarang kau malah tanya pula padaku? Aku cuma bilang aku sendiri akan pergi ke Kim Kehniat dan tidak termasuk kau, ujar Pwe Eng. Tapi yang ditanya siang ke An Chiam Pua adalah kita berdua, kata Xiao Hong. Dengan wajah kemerah-merahan Pwe Eng berkata, memangnya kau ingin aku mengatakan urusan-urusan kita kepadanya, kalau dia mendapat. Tahu tentu aku akan bingung menjelaskannya bila mana dia bertanya pula panjang lebar. Kok Xiao Hong lantas memberi hormat dengan membungkuk tubuh dalam-dalam, katanya, Pwe Eng, yang sudah-sudah itu memang salahku, aku berbuat keliru, membikin susah padamu, harap Engka Sudi memberi maaf. Untuk pertama kali inilah Kok Xiao Hong minta maaf kepada Han Pwe Eng secara resmi, betapapun rasa harga diri si Nona mendapatkan kepuasan, rasa dongkol dan penasaran yang tertimbur selama ini terlampiaskan seketika, sebagai gantinya hati Pwe Eng terasa bahagia. Namun dia sengaja menarik muka, dengan sikap dingin ia berkata, urusan yang sudah lalu tidak perlu kau ungkit-ungkit lagi. Soal kehidupan pribadi memang harus ditentukan oleh diri sendiri, kau tidak berbuat salah, juga tidak membuat susah padaku, tiada yang perlu dimaafkan segala. Syukurlah jika dadamu begini lapang, tapi aku sendiri tetap merasa berdosa, ujar Xiao Hong. Sudahlah, kita bicara urusan yang penting saja, kata Pwe Eng dengan kering. Kau akan kemana jika tidak pulang? Sudah tentu pergi ke Kim Kehnia bersama kau, masakah perlu ditanyakan pula jawab Xiao Hong? Pertanyaan Hon Pwe Eng itu sebenarnya mengandung maksud pancingan belaka akan isi hati kok Xiao Hong, sebab perumah Xiao Hong di Yang Chiu itu berdekatan dengan Pek Ko Ako, tempat tinggal Hai Giyokun, bila mana Xiao Hong belum melupakan nona Hai itu, tentunya dia buru-buru ingin pulang untuk mencari tahu keadaan Giyokun apakah benar-benar ikut Sin Leong Sing ke daerah Kang Lam atau tidak. Tapi dengan sungguh-sungguh dan jujur kok Xiao Hong lantas berkata pula, Pwe Eng, izinkanlah aku menemani kau ke Kim Kehnia. Apa yang sudah lalu anggaplah sudah mati. Marilah kita-kita mulai lagi dengan yang baru. Apa artinya ucapanmu ini tanya Pwe Eng? Melihat wajah si nona dingin-dingin saja, Xiao Hong menjadi pedih dan tidak berani sembarangan omong pula, katanya dengan tergagap, Oh, maksudku hanya ingin menemani kau ke Kim Kehnia, jalan berduaan tentunya akan lebih baik daripada sendirian bukan? Di Kim Kehnia terdapat Lu Yam, Ong Kun Ngo dan lain-lain, Apakah kau tidak rikuh bertemu dengan mereka tanya Pwe Eng? Ong Kun Ngo dan lain-lain yang disebut Hon Pwe Eng itu adalah jago-jago yang ikut menyerang Pek Hoa Kok Tempohari dan pernah bertempur. Melawan Kok Xiao Hong? Orang-orang itu kini memang berada di Kim Kehnia. Sudah tentu Kok Xiao Hong merasa rikuh bila bertemu dengan orang-orang itu, Tapi demi merebut hati si nona, ia pun tak memikirkan lagi rasa malu sendiri. Jawabnya dengan tertawa, Tempohari Lu Wilong Hiong membela kau dan melabrak diriku, Soalnya dia anggap aku bersalah padamu. Tapi bila nanti dia melihat kita tiba bersama dan mengetahui kita telah berbaikan kembali, Tentu dia akan ikut senang, Mana mungkin akan membuat susah lagi pada aku? Huh, siapa berbaikan kembali dengan kau dengus Pwe Eng? Kembali Xiao Hong membungkuk tubuh dalam-dalam, Katanya, Pwe Eng, aku sudah minta maaf padamu, Masakah kau tetap tidak dapat memaafkan kesalahanku? Pwe Eng, tidaklah kita dapat mulai dengan yang baru? Bukankah sudah ku katakan bahwa aku tidak anggap kau berbuat salah, Maka kau pun tidak perlu minta maaf padaku. Bahwa kau hendak melanjutkan perjalanan bersamaku sudah tentu boleh saja, Cuma perlu ku tegaskan, Di antara kau dan aku kini sudah tiada terikat oleh sesuatu apapun. Pwe Eng, Ikatkan perjodohan kita di masa lalu berdasarkan saksi perantara dan disetujui orang tua, Maka sekarang aku sendiri hendak mel. Tanda petik. Belum selesai dia menyatakan melamar sudah keburu dipotong oleh Hon Pwe Eng, Kata si nona dengan tegas, Xiao Hong, Aku bukanlah perempuan yang boleh dipanggil dan dienyahkan begitu saja, Tentang perjodohan kita selanjutnya jangan kasinggung-singgung pula. Padahal di dalam hati Hon Pwe Eng sebenarnya suka, Menjaga martabat seorang gadis, Mana dia mau menerima lamaran Kok Xiao Hong lagi sesudah pemuda itu mengumumkan pembatalan perjodohan mereka, Walaupun pembatalan nikah secara setihak itu oleh Xiao Hong belum dikemukakan secara resmi kepada ayah Pwe Eng. Selain itu, Alasan yang mendorong Kok Xiao Hong meminang Pwe Eng lagi adalah Sesudah diketahui Hai Giyokun telah ikut Sin Leong Sin ke Kang Lem, Mau tak mau tentu Hon Pwe Eng merasa diremahkan, Sesudah Hai Giyokun direbut orang barulah pemuda itu berpaling pula kepadanya. Jika sekarang dia terima begitu saja permintaan, Kok Xiao Hong kan berarti merendahkan harga dirinya sebagai seorang gadis terhormat? Setelah bergaul beberapa hari dengan Hon Pwe Eng, Sedikit banyak Kok Xiao Hong sudah kenal jiwa Hon Pwe Eng, Ia pikir dirinya yang salah, Pantas kalau si Nona menolak usulnya untuk rujuk kembali itu. Maka ia pun tidak memaksakan, Katanya, Pwe Eng, Sesungguhnya engkau pantas kuhargai dan hormati. Apa yang kau katakan akan kuturuti saja, Cuma kedua keluarga kita adalah sahabat lama, Seumpama orang-orang tua kita dahulu tidak berbesanan, Hubungan beliau-beliau itu juga akrab sekali laksana saudara sendiri. Kukirakah setuju dengan kata-kataku ini bukan? Ya, Lantas mau apa kata Pwe Eng. Jika begitu, Biarpun di antara kita tiada apa-apa lagi, Bukankah kita juga boleh mengikat persaudaraan? Melihat orang bicara dengan tulus hati, Pwe Eng lantas menjawab, Kok to aku, Selama dua bulan ini kau telah banyak membantu aku, Maka aku pun sangat berterima kasih padamu. Kita kesampingkan saja persoalan pribadi kita, Sesungguhnya aku pun sangat kagum kepada jiwa kesatriamu. Aku pun ingin mempunyai seorang kakak seperti kau. Girang sekali siau hang atas jawaban itu, Segera mereka berdua mengucapkan sumpah setia untuk menjadi saudara, Lalu melanjutkan perjalanan. Pasukan Induk Mongol saat itu sudah menuju ke barat, Lok yang hanya dijaga oleh sebagian kecil pasukan berkudat dan jarang patroli keluar kota. Maka siau hang dan Pwe Eng berdua lantas menyamar sebagai suami istri petani untuk menyeberangi hang hou dan meninggalkan daerah pendudukan, Syukur sepanjang jalan tidak mengalami sesuatu gengguan apapun. Beberapa hari permulaan kedua muda-mudi itu merasa rada kikuk, Tapi lambat laun segala kesalahpahaman di masa lampau lantas lenyap semua. Kedua orang saling hormat menghormati dan saling membantu, Sepanjang jalan bersendagurau sebagaimana kakak beradik umumnya. Suatu hari mereka sampai di perbatasan antara Olem dan Soateng, Wilayah yang termasuk kekuasaan negeri Kim. Menjelang lohor, terlihat di tepi jalan ada sebuah kedai minum, Segera siau hang mengajak Pwe Eng mengasuh lebih dulu untuk minum, barangkali. Kedai itu pun menjual daharan apa-apa. Pada umumnya kedai di tepi jalan di daerah utara menyambi jual arak dan makanan pula. Ketika mereka memasuki kedai itu, Ternyata di dalam situ sudah ada dua orang tamu dan masing-masing menyandingi sebuah meja sendiri. Seorang di antaranya adalah lelaki setengah umur, Seorang lagi adalah Hwasyo yang sebaya, Tubuhnya kekar, Di tepi meja tertaruh sebatang tongkat baja. Kok siau hang tidak kenal si Hwasyo, Tapi kenal lelaki setengah umur itu. Sebab lelaki itu tak lain tak bukan adalah Iho Aliong, Murid tertua pamannya, Y.I.M. Tian Go. Tentu saja si Hwasyo terkejut dan girang pula melihat Iho Aliong berada di situ. Sebaliknya Iho Aliong juga terperanjat melihat kok siau hang mendadak muncul. Ketika itu dia bermaksud bicara dengan si Hwasyo, Tapi munculnya kok siau hang membuat dia melenggong. Dalam pada itu dengan cepat kok siau hang lantas mendekati Iho Aliong, Sedang hon pe weh yang menjaga di ambang pintu agar musuh tak dapat kabur. Pemilik kedai itu bergegas keluar untuk menawarkan makan minum kepada kedua tamunya yang baru itu, Tapi kok siau hang menyatakan tunggu sebentar dan ingin bicara dulu dengan tamu yang datang duluan itu. Melihat gelagat kurang baik, Sebagai orang yang berpengalaman, Pemilik kedai itu cepat mengiakan, Katanya, Baiklah, ada apa-apa hendaklah kalian berunding secara baik-baik, Janganlah kedai kami yang kecil ini ikut menjadi susah. Kau jangan khawatir, Bila merugikan kedai mu tentu akan ku ganti sepenuhnya, Kata si Hwasyo hang. Lalu dengan sikap tuan besar ia duduk berhadapan dengan Iho Aliong. Lalu katanya kepada orang si ia itu dengan menjengek, Hektometer, Iho Aliong, kau tentu tidak menyangka akan begini kebetulan bukan? Ini namanya orang hidup dapat berjumpa dimanapun. Dengan hati kebat kebiti Ho Aliong sedang berpikir, Entah Hwasyo ini apakah betul paderi pelarian dari siau lim si sebagaimana dikatakan pauling atau bukan? Jika betul dia ini, Maka aku pun tidak perlu takut lagi kepada kok siau hang. Waktu ia melirik ke sana, Dilihatnya si Hwasyo sedang makan minum senaknya sendiri seakan-akan tidak melihat dan tidak mendengar terhadap urusan mereka. Lantaran tidak tahu pasti apakah Hwasyo ini paderi yang dimaksud pauling atau bukan, Mau tak mau hati Iho Aliong menjadi juri, Terpaksa ia menjawab kok siau hang dengan mengiring tawa yang dibikin-bikin, Katanya, ya, memang tidak tersangka kita akan bertemu di sini. Entah kok siau hiap sudah mendapatkan kabarku kumu atau belum? Aku pun hendak mencari guruku itu. Tentu saja kau tidak menyangka kedatanganku, Bukankah kau mengatakan aku berada di tengah pasukan Mongol sana? Siapa tahukah sendiri yang kutemukan di tengah pasukan Mongol malah? Tempo hari secara kebetulan kau dapat meloloskan diri, Tapi sekarang kau kepergok lagi olehku. Kok siau hiap, agaknya kau salah mengerti, kata Iho Aliong. Saat itu aku sendiri adalah tawanan pasukan Mongol. Tawanan? Ha, ha, dengan metu hidungku sendiri ku saksikan kau duduk bersama kedua iblis tua itu, Tampaknya mesra benar ya? Wah, celaka benar, pantas kau salah paham, Seru Iho Aliong dengan lagak penasaran. Lantaran kedua iblis tua itu tahu aku adalah muridku kemu, Saat itu dia sedang menanyai aku, Tujuan mereka hendak mengorek keteranganku, Tentu saja mereka bersikap ramah padaku. Untuk ini hendaklah kok siau hiap jangan salah paham lagi. Kok siau hang menjadi gusar, Mendadak ia mengebrak meja dan membentak, Iho Aliong, jangan kau mengoceh sesukamu. Jika kau tidak bicara terus terang, Hektometer, Jangan kau salahkan aku bila terpaksa aku ambil tindakan. Kau ingin aku bicara terus terang? Apa jawab L.H.H.A.Tiong dengan wajah muram yang dibuat-buat. Coba jawab, Mengapakah sengaja memfitnah diriku? Tanya siyau hang. Aku, Aku pun mendengar desa resus itu dari orang lain, Mohon kok siau hiap sudi memaafkan. Desas desus? Siapa yang menyebarkan berita bohong itu? Ini, ini, Oya, Ku dengar dari seorang anggota Kepang yang tak ku kenal.